Setelah bermain dan makan sepuasnya, ketiga makhluk aneh itu kembali ke Soul Suppressing Orb. Qin Lai mencoba menyelidiki lebih dalam dengan kesadaran jiwanya. Dia segera menemukan bahwa ketiga makhluk hidup itu telah tertidur di ruang angkasa dengan empat diagram roh kuno. Mereka belum menyelam lebih dalam. Kilin api kecil itu bersinar dengan cahaya merah redup. Ia memancarkan aura energi api yang khas. Pada saat yang sama, cahaya hijau rumput muncul dari tubuh orang kecil suku kayu, yang mengandung vitalitas yang kuat. Makhluk kecil berwujud Thunder Crystal Beast itu memiliki percikan listrik di sekujur tubuhnya. Jika seseorang mendengarkan dengan saksama, mereka bahkan akan dapat mendengar suara guntur yang berasal dari tubuhnya yang mungil. Setelah ragu-ragu sejenak, Qin Lai memutuskan untuk tidak mengganggu tidur ketiga bocah kecil itu atau memurnikan lebih banyak sari pati darah. Aku akan turun dan memeriksa Gao Yu dan yang lainnya. Qin Lai berjalan keluar ruangan. Ketika dia membuka pintu dan melangkah ke lorong, pintu Xing Yao yang tertutup rapat ikut terbuka. Xing Yao meliriknya dan diam-diam mengikutinya dari belakang, mengawasinya dengan waspada. Dia berada di dekat kamar Qin Lai. Ketika ketiga makhluk kecil itu terbang keluar dari Soul Suppressing Orb dan bergerak dengan gembira, dia merasakan aura yang lemah. Hal ini membuat Xing Yao penasaran. Selain itu, dia khawatir Qin Lai akan bertanya tentang Pulau Matahari Emas. Jadi dia dengan berani mengikuti Qin Lai dan mengamati gerakannya. Qin Lai mengabaikannya dan berjalan menuruni tangga ke lantai bawah. Tidak butuh waktu lama bagi Qin Lai untuk tiba di lantai dasar yang bising dan berasap. Di sudut yang berbau keringat dan urin, dia melihat Gao Yu, Luo Chen, dan Du Xiang Yang. Qin Xing Li Du Xiang Yang buru-buru memanggil ketika dia melihat Qin Lai. Ketika dia melihat Xing Yao di belakangnya, dia buru-buru mengubah sapaannya. Bagaimana kabarmu selama dua hari terakhir ini? Tanya Qin Lai sambil tersenyum. Du Xiang Yang tampak seperti hendak menangis. Dia merentangkan tangannya dan berkata, kamu lihat situasinya. Gao Yu dan Luo Chen memiliki kepribadian yang mirip. Mereka berdua adalah tipe yang dingin dan pendiam. Ketika mereka melihat Qin Lai datang, mereka mengangguk sedikit dan tidak mengeluh seperti Du Xiang Yang. Namun, dari alis mereka yang berkerut, Qin Lai dapat melihatnya. Mereka berdua juga tidak puas dengan lingkungan di sini. Oh, keponakan kecilku. Qin Lai melambaikan tangan ke arah Xing Yao dan berkata sambil tersenyum, bisakah kau membantu ketiga temanku pindah ke tempat yang lebih nyaman? Lihat, kau menutup hidungmu dan tampak jijik. Kau tahu bahwa kondisi di sini buruk, kan? Xing Yao mengikuti Qin Lai dari dekat. Benar saja, dia mengerutkan kening dan menutupi hidungnya. Tingkat ini awalnya sangat berisik, tetapi setelah dia muncul, para praktisi bela diri Netter Passage dan Manifestation Realem di Pulau Matahari Emas berhenti. Mereka jelas jauh lebih terkendali, dan suara mereka jauh lebih pelan. Yang lainnya semua diam-diam memperhatikan area ini. Dia mendengar Qin Lai melambaikan tangannya untuk menyambut nona muda dari Pulau Matahari Emas. Ketika mereka memanggil keponakan kecil mereka, orang-orang itu tersenyum dan ekspresi mereka menjadi aneh. Tidak ada tempat bagi mereka untuk bergerak. Xing Yao mendengus dingin, berhenti sejenak, lalu berkata, Lagi pula, aku bukan keponakan kecilmu, dan kau bukan anggota keluarga Xing. Bibimu dan penegak hukum Guo telah mengonfirmasinya. Mengapa kamu masih keras kepala? Qin Lai tersenyum dan menggoda, bukankah kamu memanggilku paman di depan bibimu? Ketika dia mengatakan ini, para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas terdiam. Ketika mereka melihat Qin Lai, tatapan mereka dipenuhi dengan rasa hormat. Selama ayahku tidak mengenalimu, kamu bukanlah anggota keluarga Xing. Sikap Xing Yao tidak mau mengalah. Dia akan mengenali saya, Qin Lai tersenyum. Jangan khawatir tentang kami. Kami baik-baik saja di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kami di sini. Gao Yu tahu mengapa dia datang. Dia melihat ke arah praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di dekatnya dan berkata, Lakukan apa yang perlu kalian lakukan. Jika memungkinkan, bantu kami pindah ke tempat lain. Kami tidak butuh lantai tiga. Lantai dua sudah cukup, Du Xiang yang bertanya. Saya akan mencoba, Qin Lai setuju. Saat mereka berbicara, Xing Wu muncul di tangga dan berkata kepada Qin Lai, Xing Lai, kakak perempuan ada di area kultivasi tingkat kedua. Dia ingin kamu datang dan berbicara. Baiklah, Qin Lai mengangguk. Dia mengikuti Xing Wu ke area kultivasi besar di level kedua. Di sana, dia melihat banyak praktisi bela diri Pulau Matahari Emas di tahap tengah alam pemenuhan dan puncak alam neterpasej berkultivasi, beradu tanding, dan mendiskusikan cara untuk menembus hambatan. Xing Seng Nan, yang tampak seperti gunung daging, berada di tengah-tengah beberapa praktisi bela diri alam pemenuhan. Dia menjelaskan kepada mereka apa yang perlu mereka perhatikan saat menerobos. Xing Seng Nan berada di tahap awal alam fragmentasi. Tidak ada seorang pun di sini yang memiliki alam yang lebih tinggi daripada dia, jadi dia berhak menjelaskan kepada mereka. Qin Lai memperhatikan bahwa meskipun Xing Seng Nan gemuk dan jelek, dia sangat ramah. Dia akan menjelaskan secara terperinci bahwa praktisi bela diri alam pemenuhan Pulau Matahari Emas memiliki pertanyaan tentang kultivasi. Dia sabar dan tidak menahan apapun. Dari mata para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas, Qin Lai dapat melihat bahwa mereka benar-benar menghormati dan mempercayai wanita ini. Little Lai, kemarilah. Ketika melihatnya, Xing Seng Nan tertawa cerah dan melambai padanya dari jauh. Qin Lai menyeringai dan berjalan dengan tenang. Dia berkata, kakak, apakah kamu mencariku? Hem, aku lihat kamu baru saja mencapai tahap akhir alam Netter Passage dan belum benar-benar menstabilkan alammu. Saya memanggil anda untuk membantu menjelaskan apa yang perlu anda perhatikan pada tahap ini agar anda tidak membuat terlalu banyak kesalahan dalam kultivasi anda. Xing Seng Nan memberi isyarat agar dia duduk dan kemudian memperkenalkannya kepada orang-orang di sekitarnya. Dia berkata, ini Liu Qing, Fang He, dan Hu Yun. Mereka semua berada di tahap awal alam pemenuhan dan baru saja menerobos. Menunjuk Qin Lai, ekspresi Xing Seng Nan menjadi serius. Dia dengan sungguh-sungguh memperkenalkannya, ini Xing Lai, cucu dari kakek ketujuhku. Dia juga anggota terdekat dari keluarga Xing Lamaku. Jadi ini Tuan Muda Lai. Salam, Tuan Muda Lai. Salam, Tuan Muda Lai. Ketika ketiganya melihat betapa seriusnya Xing Seng Nan, mereka tidak berani meremehkannya dan bergegas serta penuh hormat menyapa Qin Lai. Anda terlalu sopan, semua orang terlalu sopan. Qin Lai buru-buru melambaikan tangannya. Dulu aku berkultivasi di pegunungan dan baru-baru ini keluar untuk naik kapal ke benua pembantaian surgawi. Aku tidak tahu apa-apa, jadi tolong jaga aku. Ketika mereka mendengar bahwa Qin Lai biasa berkultivasi di pegunungan dan hutan, tiga orang praktisi bela diri tahap awal alam pemenuhan menatapnya dengan sedikit jijik. Kultivasi seni bela diri menekankan komunikasi, pertarungan, dan pengalaman. Hanya dengan berfokus pada ketiganya, kerja keras, seni spiritual ortodoks, dan sedikit keberuntungan, seseorang dapat terus menembus alam dan memperkuat dirinya sendiri. Di mata Liu Qing dan dua orang lainnya, Qin Lai, yang selalu berkultivasi di pegunungan dan hutan, tidak berinteraksi dengan orang lain, tidak memiliki banyak kesempatan untuk bertarung, dan tidak memiliki banyak pengalaman. Praktisi bela diri semacam ini yang hanya tahu cara berkultivasi adalah yang terlemah dari semuanya. Pada dasarnya mustahil baginya untuk memiliki sesuatu yang dapat membuat mata orang-orang berbinar. Oleh karena itu, meskipun mereka sopan, itu hanya karena identitas keluarga Xing Qing Lai. Mereka tidak peduli dengan Qin Lai dan tidak berpikir bahwa Qin Lai dapat memberi mereka inspirasi. Lai kecil, kamu dulunya berkultivasi sendirian, jadi pengetahuan dan pengalamanmu sangat kurang. Xing Seng Nan menghela nafas pelan dan berkata, saya juga perlu berkultivasi, jadi saya tidak bisa mengajarimu setiap hari. Oleh karena itu, mulai hari ini, kamu harus sering datang ke lantai ini dan bertanya kepada para senior tentang misteri kultivasi. Ya, aku akan melakukannya. Qin Lai dengan patuh menyetujuinya. Tahap akhir dari alam Netter Passage difokuskan pada kondensasi jiwa sejati dan akumulasi energi jiwa. Hanya ketika jiwa sejati disempurnakan berulang kali dan energi jiwa meningkat ke tingkat tertentu, seseorang akan dapat melihat hambatan menuju alam pemenuhan. Xing Seng Nan berpikir sejenak dan berkata, kamu baru saja melangkah ke tahap akhir alam Netter Passage, jadi jangan terburu-buru memadatkan jiwa sejatimu. Kamu harus menenangkan pikiranmu terlebih dahulu, menjernihkan pikiranmu, lalu menggunakan energi spiritual untuk memurnikan tubuhmu. Dengan cara ini, kamu dapat dengan cepat menstabilkan alammu. Qin Lai tahu bahwa ini adalah kata-kata pengalaman dan nasihat yang tak ternilai, jadi dia menghafalnya dengan serius dan mengangguk berulang kali. Kakak akan datang dua hari lagi. Dia punya beberapa pil yang bisa menyehatkan jiwa sejati. Kalau sudah waktunya, aku akan meminta satu untukmu. Xing Seng Nan berkata lagi. Dia tidak menyembunyikan apapun dan tidak peduli bahwa Liu Qing dan dua orang lainnya hadir. Dia dengan tenang mengungkapkan cintanya kepada Qin Lai. Uh, kalau begitu aku akan berterima kasih pada kakak dulu. Qin Lai tersenyum tipis. Mengabaikan Liu Qing dan yang lainnya, Xing Seng Nan terus berbicara, menjelaskan kepada Qin Lai hal-hal yang perlu diperhatikan oleh seorang praktisi bela diri di tahap akhir alam Metropasage. Baru setelah dia berpikir sejenak dan menyadari tidak ada yang terlewat, dia akhirnya berdiri dan berkata, Sudah malam, jadi kita akhiri saja hari ini. Oh, benar juga, Little Lai, kembalilah besok. Aku akan membawa beberapa seniroh untuk kamu lihat dan lihat apakah ada yang cocok. Oke, Qin Lai terus mengangguk. Saya akan naik lebih dulu. Jangan khawatir, Anda dapat berdiskusi dengan para senior dan belajar dari pengalaman mereka dalam menerobos ke alam Metropasage. Ini akan sangat membantu Anda. Xing Seng Nan kemudian memberi instruksi pada Liu Qing dan yang lainnya, Tolong bantu Lai kecil. Tidak mudah bagiku menjadi adikmu. Ya, aku akan melakukannya. Di hadapannya, ketiganya hanya bisa mengangguk, tetapi mereka tidak terlalu memikirkannya. Hari ini seharusnya Xing Seng Nan yang membantu, tetapi siapa sangka ketika Qin Lai datang, Xing Seng Nan seolah sudah melupakan mereka, menghabiskan seluruh waktu dan perkataannya pada Qin Lai. Hal ini menyebabkan ketiganya mengutuk nasib buruk mereka. Setelah itu, ketika Xing Seng Nan masih ingin mereka terus membantu Qin Lai, mereka tentu saja semakin tidak senang. Saya pergi dulu. Meskipun Xing Seng Nan gemuk, dia bergerak seolah-olah terbang dan pergi dalam sekejap mata. Hem, aku masih ada urusan. Fang He, Hu Yun, kalian berdua ngobrol sebentar dengan Tuan Muda Lai. Begitu Xing Seng Nan pergi, Liu Qing meregangkan tubuhnya dengan malas dan ikut pergi. Sekarang saatnya bagiku untuk mengumpulkan energi roh. Maaf, Tuan Muda Lai, kita bicara besok saja. Tanpa menunggu Qin Lai mengangguk, Fang He juga pergi, jelas tidak ingin membuang waktu pada Qin Lai. Aku, Hu Yun, juga membuka mulutku. Aku tahu, kamu pasti juga punya urusan, kan? Ekspresi Qin Lai menjadi gelap dan dia mendengus, berkata, selamat tinggal. Hu Yun, yang hendak pergi, berdiri. Ketika dia melihat ekspresi Qin Lai, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dan duduk lagi, mengakui nasib buruknya, berkata, sebenarnya, itu bukan masalah besar. Hem, kalau Tuan Muda Lai ada pertanyaan, silakan tanya saja. Dia mengutuk Liu Qing dan Fang He dalam hati karena pergi begitu cepat. 572 Hu Yun dipenuhi dengan nasib buruk. Dia tidak ingin membuang-buang waktu dengan Qin Lai, dan dia ingin meniru Liu Qing Fang He dan pergi secepat mungkin. Sayangnya, dia jelas melihat bahwa Qin Lai agak tidak senang, jadi setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk tinggal demi masa depannya. Qin Lai adalah anggota langsung keluarga Xing, dan Xing Seng Nan sangat menyukainya. Jika Qin Lai bergosip dan mengeluh kepada Xing Seng Nan, dia tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Hu Yun memaksakan diri untuk mendesah dan berkata, silakan saja, Tuan Mudalai. Melihat Hu Yun, Qin Lai tidak langsung berbicara. Sebaliknya, dia sedikit mengernyit. Sueli, Sue Sazong, Lang Ye, dan yang lainnya. Jika mereka bersatu dan mereformasi sekte mereka di tanah kekacauan, mereka akan menjadi kekuatan yang sangat kuat. Terutama setelah jiwa Sueli menyatu dengan tubuh leluhur darah, dia percaya bahwa dengan pengalaman dan bakat Sueli, dan pengisian ulang tubuh leluhur darah, kekuatan Sueli akan meningkat pesat. Tubuh leluhur darah memiliki banyak diagram roh yang terukir di atasnya. Dia samar-samar dapat mengendalikan tubuh leluhur darah. Dengan kata lain, bahkan jika Sueli menyatu dengan tubuh leluhur darah di masa depan, dia mungkin akan ditahan olehnya. Ini berarti dia akan memiliki pengaruh besar pada Sue Sazong. Dia dapat menggunakan kemauannya untuk memerintah Sue Sazong agar mencapai tujuannya. Sebelum itu, dia perlu memastikan bahwa sekte Blutvian memiliki cukup kekuatan dan mengumpulkan kekuatan yang dapat dikumpulkan. Goldsun Island merupakan target yang bagus. Jika dia ingin menaklukkan Pulau Matahari Emas dan mengembalikan keluarga Sing ke Sue Sazong, pertama-tama dia perlu memahami keluarga Sing. Hanya dengan memahami anggota keluarga Sing dan struktur kekuasaan Pulau Matahari Emas, dia dapat melakukan penyesuaian lebih lanjut. Hu Yun, untuk dia, itu adalah cara untuk memahami keluarga Sing. Serangkaian pikiran terlintas dalam benaknya. Dengan rencana di benaknya, Kin Lai tersenyum pada Hu Yun yang tidak sabar. Melihat orang-orang di sekitarnya sibuk dengan urusan mereka sendiri, dia mengeluarkan dua kristal jiwa dan menyerahkannya. Meskipun aku anggota keluarga Sing, aku baru di sini, jadi aku tidak tahu apapun tentang keluarga Sing. Paman Hu seharusnya tinggal di Pulau Goldsun selama bertahun-tahun. Saya punya beberapa pertanyaan. Saya ingin berkonsultasi dengan Paman Hu dan berharap Paman Hu tidak pelit dalam memberi bimbingan. Bibir Hu Yun bergetar saat dia melihat dua kristal yang berkilau dan tembus pandang di depannya. Dia bertanya dengan ragu, kristal jiwa-jiwa. Kin Lai mengangguk sambil tersenyum. Mata Hu Yun tiba-tiba bersinar dengan cahaya yang menakjubkan. Dia menggoyangkan bahunya dan mengencangkan genggamannya pada dua kristal jiwa. Dia kemudian menutup matanya dan memegang kristal jiwa di satu tangan. Dia mencoba menyerap energi jiwa murni di dalamnya dengan jiwa sejatinya. Kin Lai tersenyum acuh tak acuh lagi. Tiga detik kemudian, tubuh Hu Yun bergetar. Dia segera memasukkan dua kristal jiwa ke dalam cincin spasialnya dan tanpa sadar melihat sekelilingnya. Ketika dia menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang memperhatikannya, seluruh tubuhnya menjadi rileks dan senyum mengembang di wajahnya. Tuan Muda Lai, silakan bertanya. Saya akan memberi tahu Anda semua yang saya ketahui. Bagi praktisi bela diri yang telah membentuk jiwa sejati, kristal jiwa merupakan suplemen energi jiwa yang paling langka. Dibandingkan dengan batu roh, kristal jiwa jauh lebih langka dan lebih berharga. Hu Yun baru saja menerobos ke alam pemenuhan dan perlu membentuk jiwa sejati dan meningkatkan energi jiwanya. Kedua kristal jiwa ini akan sangat membantunya. Berapa banyak anggota keluarga langsung yang dimiliki keluarga Sing? Berapa banyak orang penting di Pulau Matahari Emas? Bagaimana faksi itu terbentuk? Siapa yang memegang kekuasaan besar? Siapa yang tidak bisa tersinggung? Seperti Meriam, Qin Lai mengajukan semua pertanyaan dalam benaknya. Saya akan menjawabnya satu per satu. Penguasa Pulau Sing Yu Miao memiliki seorang adik laki-laki dan seorang adik perempuan. Adik laki-lakinya bernama Sing Yu Yuan, dan adik perempuannya bernama Sing Seng Nan. Penguasa Pulau memiliki seorang putra dan seorang putri. Putranya bernama Sing Xiao, dan putrinya bernama Sing Yao. Penguasa Pulau Kedua Sing Yu Yuan memiliki seorang putra bernama Sing Fuseng. Penguasa Pulau Ketiga Sing Seng Nan belum menikah. Mereka adalah anggota keluarga langsung dari keluarga Sing. Fraksi Pulau Matahari Emas dipimpin oleh tiga saudara kandung keluarga Sing. Ada enam penegah hukum di bawah mereka. Di bawah ke enam penegah hukum itu ada utusan pulau. Utusan pulau itu mengendalikan sebuah pulau kecil di dekat Pulau Goldsun dan mendengarkan para penegah hukum. Saat ini, Pulau Goldsun memiliki total 32 utusan pulau. Saya tidak berbakat, tetapi saya salah satunya. Tiga bersaudara keluarga Sing tentu saja merupakan yang memiliki otoritas paling besar, diikuti oleh enam pelindung agung. Kepala penegah hukum Siang Si memiliki status khusus di Pulau Matahari Emas. Di masa lalu, ia adalah penguasa Pulau Matahari Emas, meskipun Pulau Matahari Emas hanya merupakan pasukan besi hitam yang kecil pada saat itu. Setelah saudara-saudara keluarga Sing bergabung dengan Pulau Matahari Emas, mereka perlahan-lahan mendapatkan rasa hormat dari semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas dengan kekuatan individu mereka yang kuat. Mereka mengangkat Pulau Matahari Emas dari pasukan besi hitam menjadi pasukan tembaga. Oleh karena itu, pelindung agung Siang Si berinisiatif melepaskan jabatannya sebagai penguasa pulau dan menurunkan dirinya menjadi pelindung. Kepala Pulau berterima kasih atas karakter mulia dan integritas yang tak terbantahkan dari Kepala Penegah Hukum Siang. Dia selalu menghormati Kepala Penegah Hukum Siang Si, dan semua anggota keluarga Sing menganggap Siang Si sebagai orang yang lebih tua. Oleh karena itu, status enforcer Siang di Pulau Goldsun bersifat istimewa. Lima penegah yang tersisa jauh lebih lemah daripada Kepala Penegah Siang Si. Di antara mereka, Penegah Guo dan Penegah Kijing adalah praktisi bela diri dari benua bencana surgawi. Mereka diundang ke Pulau Matahari Emas oleh penguasa Pulau Pertama. Dikatakan bahwa mereka memiliki hubungan dekat dengan keluarga Sing. Tiga penegah hukum lainnya dulunya adalah Penegah Hukum Pulau Matahari Emas. Mereka sangat menghormati Kepala Penegah Hukum Siang Si. Kadang-kadang mereka bahkan lebih menghormatinya daripada penguasa pulau. Setelah Hu Yun menerima dua kristal jiwa, dia menjawab pertanyaan Qin Lai dengan sangat rincin. Namun, ketika dia berbicara tentang para penegah hukum, suaranya perlahan-lahan menjadi lebih lembut hingga dia berhenti. Qin Lai segera mengerti. Dari kata-kata Hu Yun, dia memahami masalah internal Pulau Matahari Emas. Dari keenam penegah hukum, tiga sangat mempercayai dan menghormati Siang Si. Mereka bahkan lebih menghormatinya daripada menghormati penguasa pulau. Hu Yun terkekeh dan berkata dengan suara rendah, tidak apa-apa asalkan kamu mengerti. Qin Lai ingin bertanya lebih banyak untuk memperjelas rinciannya, tetapi dia mendapati bahwa Sing Yao muncul entah dari mana dan dengan cepat berjalan mendekat dengan ekspresi dingin. Aku pergi dulu, melihat ekspresi Sing Yao yang tidak bersahabat, Hu Yun buru-buru berdiri dan menjauh. Aku sudah mengirim orang untuk menyelidiki, tetapi mereka belum menemukan kapal besar yang hancur oleh ombak baru-baru ini. Mata Sing Yao tajam saat dia merendahkan suaranya dan berkata dengan suara rendah. Dia pergi menemui Sing Wu untuk memahami situasinya. Dari Sing Wu, dia mengetahui bahwa belum ada berita tentang kapal besar yang hancur di laut dekat sini akhir-akhir ini. Ini berarti Qin Lai berbohong. Informasi Anda mungkin tidak akurat. Qin Lai menyipitkan matanya dan berkata dengan malas, seolah-olah dia tidak ingin memperhatikannya. Aku tahu kau berbohong. Sing Yao menggertakan giginya dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata dengan keras, jika kau bersedia pergi diam-diam, aku tidak akan melanjutkan masalah ini lebih jauh. Aku bahkan bersedia memberimu sejumlah batu roh. Selama kau tidak terus menipu bibiku, aku akan menganggap diriku tidak beruntung. Qin Lai menatapnya dengan kaget. Apakah kamu akan setuju atau tidak? Sing Yao berkata dengan marah. Aku benar-benar pamanmu. Qin Lai menjelaskan pendiriannya dengan jelas. Kau pasti akan mati dengan cara yang mengerikan. Ekspresi Sing Yao mengeras saat dia melangkah keluar dengan penuh pembunuhan. Qin Lai berdiri di sana dengan linglung. Hu Yun kembali dan berkata, apa yang dikatakan nona pertama kepadamu? Dia terlihat tidak sehat. Dia curiga aku anggota keluarga Sing palsu. Dia takut aku akan menipu bibinya, jadi dia mengawasiku. Qin Lai berkata tanpa daya, sambil menggelengkan kepalanya. Dia takut Tuan Pulau Ketiga tidak akan mampu menerima pukulan berikutnya. Hu Yun menghela nafas dan berkata, lima tahun yang lalu, ada seorang pemuda sepertimu yang menyebut dirinya anggota keluarga Sing. Tuan Pulau Ketiga mempercayainya dan memperlakukannya sama baiknya seperti dia memperlakukanmu sekarang. Dia memperlakukannya seperti adik laki-lakinya sendiri, menceritakan segalanya tentang Pulau Matahari Emas, dan memberinya semua hal yang baik. Namun, orang ini memanfaatkan kultifasi Tuan Pulau Ketiga untuk tiba-tiba menyerangnya dan hampir membunuhnya. Untungnya, penguasa Pulau Pertama dan penguasa Pulau Kedua telah mengetahui keberadaan anak itu dan telah mengirim pelindung Guo untuk mengawasinya. Ketika orang itu menyerang, Enforcer Guo muncul dan membunuh anak itu di tempat. Setelah itu, terbukti bahwa anak itu adalah mata-mata yang ditanam oleh keluarga Pan. Karena itu, Pulau Matahari Emas dan keluarga Pan bertarung dengan sengit. Sekte Iblis Ilusi harus keluar dan menengahi. Baru pada saat itulah kedua belah pihak tenang. Karena itu, Master Pulau Ketiga tidak dapat pulih. Dia tidak keluar dari bayang-bayang untuk waktu yang lama. Dia tidak percaya bahwa adik laki-laki yang dia cintai akan tiba-tiba membunuhnya. Karena itu, dia tidak dapat pulih untuk waktu yang lama. Ekspresi Kin Lai menjadi rumit. Dia begitu mudah mempercayai orang. Ah, aneh sekali. Tuan Pulau Ketiga tidak ceroboh dalam hal-hal lain. Bakat kultivasinya sangat bagus, dia memperlakukan orang dengan baik, dan dia memiliki pemahaman yang jelas tentang hal-hal penting. Namun, dia jatuh cinta pada hal yang sama beberapa kali. Hu Yun juga menggelengkan kepalanya sambil tersenyum pahit. Baru-baru ini, kami menangkap tiga mata-mata musuh. Salah satu dari mereka menggunakan metode yang sama dan mengaku sebagai keturunan keluarga Sing untuk mendapatkan kepercayaan Tuan Pulau Ketiga. Bagaimana ini bisa terjadi? Kin Lai merasa semakin aneh. Ada rumor. Hu Yun merendahkan suaranya dan berkata, Ku dengar Tuan Pulau Ketiga punya seorang adik laki-laki. Ketika mereka melarikan diri dari benua bencana surgawi dan pergi ke benua pembantaian surgawi, adik laki-laki itu tertembak dipunggung oleh anak panah beracun dan tewas di pelukan Tuan Pulau Ketiga. Di masa lalu, Tuan Pulau Ketiga sangat menyayangi adik laki-lakinya ini. Dia melihat adik laki-lakinya tertembak dan meninggal di pelukannya, jadi dia tidak bisa menghilangkan simpul di hatinya. Kemudian, setiap kali ada orang yang mengaku sebagai anggota keluarga Sing dan berpura-pura menjadi adik laki-lakinya, dia mudah tertipu. Terus terang, Tuan Pulau Ketiga tidak bisa melupakan adik laki-lakinya. Itulah sebabnya dia menderita begitu banyak luka. Kin Lai benar-benar mengerti sekarang. Tuan Muda Lai, saya harap Anda benar-benar anggota keluarga Sing dan tidak menipu Tuan Pulau Ketiga. Ekspresi Hu Yun tiba-tiba menjadi gelap. Ia berkata, Jika kau juga menipu Tuan Pulau Ketiga, aku bersumpah bahwa kemanapun kau lari, aku akan mengejarmu sampai ke ujung dunia dan membunuhmu. Setelah mengatakan ini, Hu Yun tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia berbalik dan pergi. Kin Lai mengerutkan kening dan duduk di sana tanpa berkata apa-apa. Ekspresinya berangsur-angsur menjadi serius. Melalui Hu Yun, dia akhirnya mengerti mengapa Sing Yao bersedia membayarnya sejumlah baturoh, meskipun dia tahu bahwa dia berbohong. Dia telah mengusirnya seolah-olah dia adalah wabah. Sing Yao takut dia akan menyakiti Sing Seng Nan lagi. Dia takut bibinya tidak akan mampu menahan pukulan berikutnya dan akan terluka parah lagi. 573 Kin Lai awalnya ingin Sue Moyan memberikan tubuh blut progenitor kepada Sue Lee, tetapi ketika dia mengeluarkannya, dia menemukan bahwa Sue Moyan tidak punya tempat untuk menyimpannya. Untuk waktu yang lama, tubuh blut progenitor telah disembunyikan di dalam soul suppressing orb. Itu tembus pandang seperti giyok darah. Itu bukan cincin spasial. Cincin spasial dapat menyimpan kayu, baturoh, bunga, pil, mayat, tulang, dan banyak hal lainnya. Namun, mereka tidak dapat menyimpan makhluk hidup apapun dengan pikiran jiwa. Bahkan sedikit pun tidak. Tubuh blut progenitor memiliki pagoda jiwa di kedalaman pikirannya, dan pecahan jiwa yang sangat lemah tertinggal di tubuhnya. Itu adalah jiwa blut progenitor yang tidak bisa dihancurkan. Meskipun sangat lemah sehingga hampir tidak dapat diabaikan, itulah alasan tubuh blut progenitor hanya dapat disembunyikan di dalam soul suppressing orb alih-alih cincin spasial. Di dalam soul suppressing orb terdapat tiga makhluk yang baru lahir, benda-benda yang sedang disempurnakan, dan blut thirsty dragon. Sama seperti tubuh blut progenitor, mereka semua adalah benda yang memiliki jiwa. Meskipun kecerdasan mereka sangat rendah dan mereka baru saja lahir, mereka tetaplah ras yang cerdas dan memiliki jiwa. Kinlai memiliki soul suppressing orb, yang dapat menyimpan tubuh blut progenitor dan menyembunyikan aura darahnya yang menyengat dan jahat. Namun, Suemoyan tidak memiliki harta karun seperti itu, dan dia tidak dapat menyimpannya di dalam cincin spasial. Tubuh blut progenitor sangat berat, jadi dia tidak dapat secara diam-diam memindahkannya ke wilayah blut fien sek tanpa memperlihatkannya. Akibatnya, Suemoyan pergi lebih awal. Dia akan menemui master sekte ilusori demon sek. Dia akan menjelaskan semua yang telah terjadi di Graveyard of Gods. Dia akan menemui ayahnya, Sueli, di blut fien sek. Dia akan membawa anggota sekte iblis darah dan jiwa ayahnya sesegera mungkin. Setelah Gao Yu dan Suemoyan pergi, hanya Luo Chen, Du Xiangyang, Song Tingyu, dan Xie Jingxuan yang tetap berada di sisi Qin Lai. Selama beberapa hari berikutnya, keluarga Xing, Xiang Xi, dan yang lainnya berkumpul di Kepulauan Matahari terbenam untuk membahas hubungan mereka. Qin Lai tidak memedulikan mereka. Dia hanya menggunakan kristal jiwa untuk mengisi kembali energi jiwanya. Dia menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk menyerap aura darah jahat dan memurnikannya menjadi darah. Sepuluh hari kemudian, saudara-saudara Xing dan tiga penegah hukum besar Xiang Xi berhubungan baik sekali lagi. Seolah-olah mereka telah melupakan konflik yang telah terjadi beberapa waktu lalu. Pada hari kesebelas, Qin Lai memanggil saudara-saudara Xing, Xiang Xi, Su Changsheng, dan Su Jiadong ke pulau tempat tinggalnya. Tentu saja, Luo Chen dan Du Xiangyang juga hadir. Apakah berita tentang kita yang menggunakan mayat dewa telah bocor? Qin Lai langsung ke pokok permasalahan ketika dia melihat semua orang hadir. Itu sangat aneh. Dia belum menerima berita apapun tentang ini sampai sekarang. Xing Yu Yuan menjawab, wajahnya masih pucat. Dia belum pulih dari luka-lukanya, tetapi kelainan di wilayah laut ini secara bertahap telah menarik perhatian banyak orang. Misalnya, kepala keluarga dan kekuatan utama keluarga Pan telah lama kehilangan kontak dengan keluarga itu. Selain itu, sebagian pasukan Istana Awan Hitam dan pavilion Laut Surgawi juga telah hilang. Hal ini menyebabkan kultus Fudo Hitam dan Sekte Iblis Ilusi mengirim orang untuk menyelidiki. Keluarga Pan juga dihancurkan oleh kita. Qin Lai berkata dengan santai. Orang-orang dari keluarga Xing, Xiang Xi, dan yang lainnya saling bertukar pandang. Mereka tampaknya telah menduga hal ini sejak lama. Tampaknya berita itu belum menyebar cukup cepat. Setelah berpikir sejenak, Qin Lai berkata, cukup. Adik kecil, panggil kami ke Xing Seng Nan dan tanyakan padanya tentang hal itu. Qin Lai tersenyum dan melirik semua orang. Itu hal yang baik. Begitu dia selesai berbicara, batu nisan penyegel Iblis melayang di atas kepala semua orang. Tidak butuh waktu lama bagi suara percikan air untuk bergema dari pulau itu. Semua orang menahan nafas dan melihat ke permukaan laut. Tidak butuh waktu lama bagi delapan mayat dewa untuk muncul dari permukaan laut. Delapan mayat dewa berjalan dengan langkah kaki yang mengguncang bumi, menyebabkan pulau itu bergemuruh saat mereka perlahan-lahan datang ke darat. Jaring raksasa muncul di depan mata semua orang. Di dalam jaring raksasa itu, ada tubuh-tubuh sebesar gunung. Ada anggota klan Asura, binatang buas kuno, roh raksasa, dan ahli klan kayu. Seperti yang diharapkan, mereka adalah tubuh elit kuno. Mata semua orang bersinar karena kegembiraan. Qin Lai terus mengeluarkan perintah. Tidak butuh waktu lama bagi delapan mayat dewa untuk menyeret tubuh 23 elit kuno ke pulau itu. Pulau tanpa nama ini berukuran beberapa ribu meter persegi. Namun, ketika tubuh 23 elit kuno tersebar di pulau itu, mereka hampir memenuhi seluruh pulau. Beberapa elit kuno, seperti manusia dan ahli ras kayu, sekecil orang pada umumnya. Namun, binatang buas kuno dan raksasa masing-masing setinggi 100 meter. Tubuh mereka seperti gunung kecil, jadi area yang bisa mereka tutupi cukup besar. Tubuh 23 elit kuno tersebar di berbagai area pulau. Semua jenis aura energi dengan atribut yang tidak diketahui terpancar dari tubuh mereka, memancarkan perasaan kuno dan terpencil yang membuat jiwa seseorang gemetar. Ini adalah rampasan perang yang kami peroleh dari makam dewa. Saat ini, tujuh orang telah melarikan diri dari makam dewa hidup-hidup. Kita tidak tahu apakah Culi masih hidup atau sudah meninggal, tetapi aku akan meninggalkan bagiannya untuknya. Qin Lai dengan santai melambaikan kereta perang kristalnya. Dia memimpin dan memanggil Luo Chen, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan. Ekspresi Xing Yu Miao berubah. Dia naik ke kereta perang kristal dan mengikuti Qin Lai ke langit. Siang Si dan yang lainnya melakukan hal yang sama. Tidak butuh waktu lama sebelum kereta perang kristal membawa Qin Lai dan yang lainnya ke langit di atas pulau. Mereka melihat ke bawah ketubuh para elit kuno di bawah. Ini adalah saat matahari sedang berada di puncaknya. Di bawah terik matahari, tubuh para elit kuno tampak berkilauan dengan kilau metalik. Mereka secara alami melepaskan energi yang sangat besar dan bergelora. Ini adalah energi murni dari daging dan darah. Pada zaman dahulu, setiap ahli sangat mementingkan pemurnian daging dan darah mereka. Energi mereka yang besar mengalir melalui serat-serat kecil daging, darah, urat, dan tulang mereka. Bahkan jika jiwa mereka hancur, energi mereka tidak akan pernah pudar. Di kereta perang kristal, semua orang memejamkan mata dan mencoba merasakan dengan jiwa mereka. Setelah beberapa saat, setiap orang yang membuka mata memiliki ekspresi yang sangat terkejut di wajah mereka. Ketika mereka memejamkan mata dan menyelidiki dengan jiwa mereka, mereka menemukan bahwa tubuh elit kuno di pulau di bawah mereka seperti binatang purba raksasa. Seolah-olah mereka tidak pernah dihancurkan. Hanya energi yang terkandung dalam daging dan darah mereka sudah cukup untuk membuat mereka gemetar. Ini saja sudah cukup untuk membuat mereka menjadi gila. Itu membuat darah mereka mendidih. Luo Chen, Du Xiangyang, ada enam tubuh di bawah ini yang menjadi milik kalian. Kalian dapat memilih sekarang, atau kalian dapat menunggu senior kalian datang. Qin Lai tersenyum tipis dan berkata, Jika kau memilih, aku dapat membantumu membuka segel di tubuh mereka. Kau kemudian dapat langsung menyerap energi di tubuh mereka. Tentu saja, kau juga dapat mengambil tubuh mereka dan menggunakan tulang, daging, dan bahkan gigi mereka untuk memurnikan senjata suci. Terserah padamu. Luo Chen dan Du Xiangyang gemetar, kegembiraan liar muncul di mata mereka. Mereka menatap Qin Lai pada saat yang sama. Kita dapat mengirim pesan ke Gunung Pedang Surgawi sekarang. Luo Chen menarik nafas dalam-dalam. Qin Lai mengangguk. Aku menyambut para senior Gunung Pedang Surgawi untuk datang dan mengambil rampasan yang menjadi milikmu sejak awal. Apakah kau yakin? Luo Chen bertanya lagi. Ya, Qin Lai yakin. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, Aku hanya berharap sekte iblis darah dapat memperoleh persahabatan dengan Gunung Pedang Surgawi. Kurasa itu tidak akan menjadi masalah. Du Xiangyang tersenyum senang. Qin Lai. Aku hanya membutuhkannya. Xie Jing Xuan menunjuk ke bawah. Itu adalah seorang anggota klan Ras Kayu Tua. Tingginya hanya sekitar 1 meter dan 78 cm. Tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan seperti kulit pohon, dan wajahnya dipenuhi kerutan dalam. Anggota klan Ras Kayu ini tampak sangat tua, dan wajahnya dipenuhi kerutan. Namun, tubuhnya memancarkan energi kayu yang padat dan energi kehidupan yang sangat banyak. Batu nisan penyegel iblis melayang di samping Qin Lai. Ketika mata Qin Lai berbalik, tujuh cahaya dewa tiba-tiba melesat keluar darinya. Semua orang tanpa sadar melihat cahaya dewa yang melesat keluar dari batu nisan. Tujuh cahaya dewa yang menyilaukan bersinar di tubuh anggota klan Ras Kayu seperti tujuh pelangi. Jika seseorang melihat lebih dekat, setiap cahaya dewa sebenarnya tampak mengalir dengan energi cair. Itu seperti sungai cahaya yang mendidih, dan simbol-simbol samar yang tampak seperti pola-pola ilahi yang rumit melompat dan berkelebat. Lapisan cahaya biru berkabut muncul dari tubuh anggota klan Wut Rache dan membentuk perisai cahaya yang setipis sayap jangkrik. Permukaan perisai cahaya itu tampak tertutup pola daun biru. Urat-uratnya jelas tampak menolak tubuh anggota klan Wut Rache. Urat-urat itu tampaknya melindungi tubuh anggota klan Wut Rache. Namun, ketika tujuh cahaya dewa bersinar pada perisai cahaya, dan ketika pola-pola dewa di dalam sungai cahaya yang bergolak mengalir deras menuju perisai cahaya biru, perisai itu perlahan mencair. Tidak butuh waktu lama bagi perisai cahaya biru itu untuk mencair menjadi cairan hijau. Aura kehidupan yang kuat bocor keluar darinya. Tetes-tetes cairan hijau jatuh ke tubuh anggota klan Kayu seperti tetesan embun di daun, tetapi mereka tidak segera bergabung ke dalam tubuh anggota klan Kayu. Pada saat ini, Kin Lai menatap Sye Jing Suan, ragu-ragu, dan berkata, Saudari Jing Suan, saya ingin membicarakan sesuatu dengan Anda. Jejak keterkejutan muncul di mata jernih Sye Jing Suan, seolah-olah dia terkejut dengan cara dia memanggilnya. Namun, dia langsung tenang dan berkata, Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Kau tahu bahwa giliran Kin Lai yang terkejut kali ini. Energi yang melindungi tubuh anggota klan Ras Kayu adalah mata air kehidupan. Tetesan embun hijau itu semuanya adalah energi kehidupan murni. Sye Jing Suan ragu-ragu, menggertakkan giginya, dan berkata, Sue Moyan pasti membawa cukup banyak barang untuk ditukar dengan mata air kehidupan. Kin Lai terdiam, lalu santai. Dia tersenyum dan berkata, Terima kasih, Saudari Jing Suan. Sye Jing Suan mendengus pelan. Pembatasan pada tubuhnya telah dipatahkan. Sekarang, dia milikmu, kata Kin Lai. Batu nisan penyegel iblis menarik tujuh pelangi misterius, dan batu nisan penyegel iblis mendapatkan kembali ketenangannya. Perisai cahaya hijau di sekitar tubuh anggota klan Ras Kayu meleleh menjadi tetesan mata air kehidupan murni, dan tetesan itu tetap tidak bergerak di tubuhnya. Sementara semua orang terkejut, mata cerah Sye Jing Suan melepaskan bercak cahaya hijau. Tepat saat kereta perang kristal itu hendak menyentuh tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju tubuh anggota klan Kayu dan dengan hati-hati menggunakan wadah khusus untuk mengumpulkan tetesan mata air kehidupan. Kin Lai, Du Xiang Yang, dan Luo Chen berteriak bersamaan, napas mereka berangsur-angsur bertambah berat. Pilih saja. Kin Lai tersenyum tipis. Keduanya langsung menjadi gila. 574. Sye Jing Suan mendarat di samping mayat anggota klan Wutra Che dan dengan hati-hati mengumpulkan mata air kehidupan. Setiap gerakan yang dilakukannya sangat hati-hati, seolah-olah dia takut memicu perubahan pada mayat tersebut. Kereta perang kristal melayang dengan tenang di atas pulau tersebut. Praktisi bela diri keluarga Sing dan Pulau Matahari Emas memperhatikan mereka dengan saksama, cahaya di mata mereka semakin terang. Bahkan napas Sing Yu Yuan berangsur-angsur menjadi cepat. Luo Chen, Du Xiang Yang, dan bahkan Song Ting Yu menatap Kin Lai dengan penuh semangat, berharap bahwa dia akan membantu mereka menghancurkan batasan pada tubuh para elit kuno dan mendapatkan rahasia di dalamnya. Ketiganya telah lama mengincar mangsanya. Saat ini, Sye Jing Suan telah mengisi wadah itu dengan mata air kehidupan. Ketika tidak ada setetes pun yang tersisa di mayat anggota klan Wutra Che, dia menatap Kin Lai, ragu sejenak, lalu bertanya, bisakah aku mengambil mayatnya? Tentu saja bisa, Kin Lai tersenyum tipis. Mata Sye Jing Suan berbinar. Tanpa sepatah kata pun, dia mengambil mayat anggota klan Kayu, yang berisi warisan kuno dan masih memiliki kekuatan hidup yang kuat. Kemudian, dia dengan cepat terbang ke menara batu tempat dia berkultivasi. Ledakan. Sebuah cincin energi hijau samar beriak keluar dari menara batu seperti lautan pohon samrut. Suara pohon-pohon kuno bergoyang keras dan dedaunan berdesir dapat terdengar dari dalam riak energi yang terlihat oleh mata telanjang. Siapapun yang mendengarnya akan merasakan jiwa mereka damai, pikiran mereka sangat tenang. Bahkan seseorang sekuat Sing Yu Miao dapat merasakan aura warisan tersembunyi di dalam riak kehidupan yang tebal. Jika mereka dapat melangkah ke menara batu, mereka akan menemukan bahwa tubuh anggota klan Kayu bersinar dengan cahaya hijau gelap. Mereka melihat rune kuno yang tampak seperti daun. Rune-rune kuno itu melonjak keluar dari daging anggota klan Kayu. Rune-rune itu melonjak dan bersorak di dalam darahnya, seolah-olah mereka telah menemukan tempat untuk tinggal. Si Ejingsuan duduk di depan anggota klan Kayu, melepaskan jiwanya dan terus-menerus membentuk segel aneh dengan tangannya. Pohon-pohon muda yang menyerupai giok hijau muncul satu demi satu di telapak tangannya. Setiap cabang dan daun tampaknya mengandung vitalitas yang kuat. Itu adalah simbol-simbol kuno yang keluar dari tubuh para ahli Ras Kayu. Rune kuno yang keluar dari tubuh ahli Ras Kayu berubah menjadi rune daun yang mengalir ke pohon muda hijau di telapak tangannya. Setelah simbol-simbol kuno itu terbang, pohon-pohon muda kecil tumbuh kuat dan kokoh. Mereka melewati masa pertumbuhan yang panjang dan dengan cepat tumbuh lebih kuat. Aura kehidupan yang tebal dan begelombang menyebar ke segala arah dengan menara batu sebagai pusatnya. Awalnya, hampir tidak ada tanaman yang rimbun di pulau terpencil itu, tetapi setelah kekuatan hidup yang kaya di dalam menara batu itu dilepaskan, bilah-bilah rumput kecil tumbuh dengan keras kepala di sekitarnya. Mereka tumbuh dengan tekat. Itu bisa disebut keajaiban. Dia telah menyerap energi yang dibutuhkannya dari tubuh ahli Ras Kayu. Suara Sing Yu Miao sedikit bergetar saat dia memurnikan esensi warisan. Tatapan mata Qin Lai dan Du Xiang Yang yang membara menatap sekali lagi. Hati Luo Chen dan Song Ting Yu melonjak, perlahan-lahan tidak mampu menekan harapan di hati mereka. Pergilah ke tubuh makhluk yang kau inginkan. Aku akan membantumu membuka segelnya. Seberapa banyak yang bisa kau peroleh akan tergantung pada keberuntunganmu. Qin Lai mengangguk. Du Xiang Yang berjalan ke sisi tubuh seorang ahli Ras Asura. Ras Asura itu tinggi, dan para lelaki tampak buas dan ganas, seperti binatang buas dan hantu jahat. Para wanita dari ras khusus itu secantik bunga, dengan dada besar dan bokong besar. Jelas bahwa ini adalah ahli Ras Asura laki-laki. Baju zira alami di tubuhnya tampaknya terbuat dari kristal khusus. Baju zira itu berwarna merah tua, dan jika seseorang melihat lebih dekat, mereka akan melihat bahwa itu tampak seperti bola api yang menyala-nyala. Ketika Du Xiang Yang tiba di samping ahli Ras Asura itu, dia langsung menjadi bersemangat. Gugusan api oranya terbang keluar dari borgolnya, matanya, dan bahkan telinganya. Sekilas, Du Xiang Yang tampak di lalap api yang mengamuk. Kin Lai hanya perlu melirik sekilas untuk mengetahui bahwa Du Xiang Yang sudah siap. Dia menganggup dan berkata, Tunggu aku membuka segelnya. Tujuh sinar cahaya menyilaukan melesat keluar dari batu nisan penyegel iblis dan menyinari tubuh anggota klan Ras Asura. Wus wus wus. Api merah pekat tiba-tiba menyembur keluar dari tubuh ahli yang sudah mati itu. Panas ekstrim yang tampaknya membakar dunia memaksa Du Xiang Yang, seorang kultifator kekuatan api, untuk mundur seketika. Semua orang di dalam kereta perang kristal di langit sedikit memucat. Mereka merasakan teror tenggelam dalam api. Namun, itu hanya berlangsung sesaat. Saat tujuh cahaya dewa melelekan mereka, api merah dengan cepat menyusut dan menghilang ke dalam tubuh ahli itu. Tubuh ahli Ras Asura itu juga tampaknya telah berubah menjadi besi panas membara. Tubuhnya merah dan mendidih, tetapi tidak berniat mengambil inisiatif untuk menyerang siapapun. Itu sudah cukup. Kin Lai mengangguk. Saat itulah Du Xiang Yang mendekati ahli Ras Asura itu dan menggosok tangannya dengan penuh semangat. Dia duduk di sebelah ahli Ras Asura dan menggunakan seniroh yang dia kembangkan untuk menyerap api merah sedikit demi sedikit. Setelah menatap Du Xiang Yang sebentar dan melihat bahwa dia menyalurkan senirohnya dan menyerap api yang menyala-nyala di dalam tubuh ahli itu, Kin Lai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Luo Chen. Target Luo Chen adalah anggota klan Ras Sayap Abu-Abu yang sudah mati. Sayap anggota klan Ras Sayap Abu-Abu ini semuanya telanjang. Jelas bahwa dia telah terluka parah sebelum dia meninggal. Secara normal, bahkan jika anggota klan Ras Sayap Abu-Abu kehilangan semua bulunya, selama mereka tidak mati, mereka dapat menumbuhkan kembali bulu mereka perlahan-lahan seiring berjalannya waktu. Sayangnya, ahli yang sudah mati ini telah meninggal selama beberapa tahun yang tidak diketahui. Bulunya telah rontok, tetapi sayap kerangkanya setajam pedang. Bahkan ada pola tulang alami pada sayapnya, dan sayapnya memancarkan aura kuno dan sunyi. Itu dia, kata Luo Chen. Kin Lai mengangguk dan menggunakan batu nisan penyegel iblis untuk menghancurkan segelnya. Ketika tujuh cahaya prisma bersinar pada anggota klan Grey Wing Rache, bulu-bulu yang terbuat dari energi anehnya muncul di tubuhnya. Sayap-sayap berwarna abu-abu kecoklatan itu memancarkan aura yang ringan dan lincah, tetapi perlahan-lahan mencair di bawah cahaya lampu prisma. Ketika batasan itu dilanggar, Kin Lai tidak lagi melihat ke arah anggota klan Ras Sayap Abu-Abu itu. Dia mengendalikan kereta perang kristal itu untuk mencari jejak Song Ting Yu. Sing Seng Nan memanggil dengan lembut. Ketika Kin Lai menoleh, dia membeku dan melihat ke arah Song Ting Yu dengan kaget. Tidak seperti Xie Jing Xuan dan yang lainnya yang telah memilih ras humanoid kecil itu sebagai target mereka, target Song Ting Yu adalah kerangka yang sangat besar. Itu adalah kerangka binatang buas yang tidak dikenal yang tampak seperti singa atau harimau. Kerangka itu tingginya puluhan meter dan panjangnya hampir seratus meter. Itu terdiri dari ratusan tulang dengan berbagai ukuran. Kerangka binatang buas ini berwarna putih ke abu-abuan. Itu tidak memiliki kilau tembus pandang, tetapi memancarkan aura kuno dan buas. Mata binatang buas kuno itu adalah satu-satunya bagian kerangkanya yang berkilau. Bahkan setelah bertahun-tahun mengalami korosi, mereka masih bersinar terang, seperti kristal tanpa cacat. Warna samar dan tak dikenal mengalir melalui mereka. Mata Song Ting Yu yang memesona terfokus pada tengkorak binatang purba itu, lokasi sepasang mata aneh itu. Itu dia, kata Song Ting Yu dengan senyum ceria. Ya, ya, ya. Dia berkomunikasi dengan batu nisan penyegel iblis dan menyinari tujuh lampu pelangi pada kerangka binatang buas itu. Kerangka yang awalnya berwarna putih ke abu-abuan yang tidak berkilau tiba-tiba berubah menjadi warna kristal ungu ketika tujuh sinar cahaya menyinarinya. Sekilas, kerangka sepanjang seratus meter itu tampak seolah-olah telah diukir dari sepotong kristal ungu utuh. Itu melepaskan kilau kristal yang indah. Pada saat yang sama, raungan yang tak kenal ampun dan menusuk jiwa bergema dari setiap tulang. Itu memekakan telinga. Bahkan Dusiangyang dan Luocen, yang berada jauh, tidak punya pilihan selain berhenti sementara dan melihat ke arah ini dengan tatapan aneh di mata mereka. Tujuh lampu dewa itu seperti sungai panjang yang berangsur-angsur membesar. Kemudian, seperti cambuk dewa, mereka mencambuk kerangka binatang buas itu. Secara bertahap, raungan binatang buas yang mengejutkan itu meredah dari dalam kerangka kristal yang megah itu. Mata Song Tingyu yang indah berbinar. Melihat Kinlai menganggup, dia segera bergegas ke kepala kerangka itu dan menatap matanya dengan penuh semangat. Sinar cahaya kecil yang menyerupai meteor terbang keluar dari matanya dan memasuki mata kerangka itu seperti kilat. Aura kuno dan brutal sekali lagi terpancar dari kerangka itu. Namun, kali ini, tidak ada kebiadaban apapun. Sebaliknya, tampaknya kerangka itu bersemangat, berteriak, dan dengan gembira menanggung sesuatu. Di kereta perang kristal, semua orang memperhatikan dengan saksama saat Song Tingyu menyerap cahaya aneh dari mata kerangka itu. Mereka diam-diam merasa kagum. Pada saat ini, Xie Jing Suan dan yang lainnya masing-masing memilih mayat elit kuno dan mulai menyerap keajaibannya. Anggota klan keluarga Xing, serta kelompok Siang Si, mengikuti mereka sepanjang jalan. Tidak peduli metode apa yang mereka gunakan, mereka tidak dapat menyembunyikan rasa iri di wajah mereka. Mereka tiba-tiba teringat manfaat yang disebutkan Kinlai. Aku minum terlalu banyak kemarin dan baru bangun. Kepalaku sakit sekali. 575. Hari-hari indah Kinlai dalam menikmati kenikmatan sensual tidak bertahan lama. Sore itu, dengan suara gemuruh, tiga burung phoenix api emas mengalir perlahan muncul di atas kapal-kapal di bawah cahaya merah matahari terbenam. Di bawah sinar matahari, ketiga artefak roh terbang itu seperti burung phoenix yang bermandikan darah dan terlahir kembali. Pemilik pulau telah datang. Semua praktisi bela diri pulau matahari emas di kapal bersorak dan melambaikan tangan mereka ke langit. Kamar Kinlai memiliki jendela yang menghadap ke laut. Dia membuka jendela dan melihat kedatangan burung phoenix api emas mengalir. Dia langsung tahu bahwa Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan telah tiba. Dia samar-samar menduga bahwa kedua saudara itu bergegas datang karena mereka telah diperingatkan oleh Xing Seng Nan. Dengan kata lain, mereka datang untuknya. Dia harus menghadapi mereka pada akhirnya. Akan lebih baik jika bisa bertemu mereka lebih awal. Kinlai tetap tidak terganggu. Delapan mayat dewa telah disembunyikan di bawah laut. Jika dia mengirim pesan, delapan mayat dewa akan segera muncul dan melawan pulau matahari emas. Xing Yu Miao baru berada di puncak alam fragmentasi. Jika delapan mayat dewa melepaskan semua kekuatan mereka, mereka dapat memusnahkan pulau matahari emas. Bahkan jika Xing Yu Miao ingin membunuhnya, dia masih memiliki tubuh leluhur darah. Selama dia menenggelamkan jiwanya ke dalam tubuh leluhur darah, dia mungkin tidak perlu takut pada saudara-saudara keluarga Xing. Karena keyakinannya itu, ia berani menunggu tanpa takut terjadi kecelakaan. Dia menunggu dengan sabar di dalam kamar. Penguasa pulau pertama, penguasa pulau kedua. Banyak praktisi bela diri pulau matahari emas di geladak melihat Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan berjalan di udara dan bersorak kagum. Kakak laki-laki, kakak laki-laki kedua. Xing Seng Nan juga keluar. Dia menyapa mereka dengan senyuman. Kalian datang begitu cepat. Ayah, paman kedua. Xing Yao juga berteriak. Xing Yu Miao menganggup dengan ekspresi tenang dan langsung menuju kamar Xing Seng Nan di lantai tiga. Adik kecil, mari kita bicara di dalam. Baiklah, Xing Seng Nan memiliki ekspresi bahagia. Salam, penguasa pulau. Pelindung Guo Yan Zeng dan Qi Jing juga membungku hormat. Terima kasih atas kerja kerasmu. Xing Yu Miao menganggup tanda mengiakan. Tak lama kemudian, Xing Yu Miao, saudara-saudaranya, dan Xing Yao tiba. Mereka pergi bersama-sama ke kamar Xing Seng Nan yang luas. Inilah toko inti sesungguhnya dari keluarga Xing. Guo Yan Zeng, Qi Jing, dan anggota keluarga Xing lainnya di tingkat ketiga tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Adik perempuan, ku dengar kau telah menemukan cucu dari Tuan Ketujuh. Xing Yu Miao yang duduk di aula langsung ke pokok permasalahan dan berkata dengan serius, apakah kau yakin bahwa dia adalah cucu dari Tuan Ketujuh? Xing Seng Nan tampak bersemangat. Dia menyebutkan nama Xing San saat bertemu Qin Lai dan Qin Lai mengatakan kepadanya bahwa dia dulu tinggal jauh di pegunungan dan tidak diizinkan menyebutkan nama aslinya. Setelah menjelaskan serangkaian hal, dia berkata dengan bersemangat, kakak, kakak kedua, kita akhirnya bisa menambahkan nama baru ke dalam silsilah keluarga Xing. Setelah Xing Seng Nan menjelaskan secara rincin, Xing Yu Miao mengerutkan kening dalam-dalam dan berpikir sejenak. Kemudian dia berkata, menambahkan nama ke dalam silsilah adalah masalah penting bagi keluarga Xing. Itu tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Setelah terdiam sejenak, dia berkata, mari kita lihat Xing Lai dulu. Men, menambahkan nama ke dalam silsilah tidaklah mudah. Ketika kita kembali ke Gold Sun Island, kita harus melakukannya dengan benar. Xing Seng Nan berpikiran sama. Yao kecil, panggil Xing Lai. Xing Yu Miao menginstruksikan. Xing Yao segera keluar. Ketika dia keluar, dia melihat Guo Yan Zheng di pintu dengan ekspresi agak ragu-ragu. Xing Yao tidak terlalu memikirkannya. Dia menganggup dingin pada Guo Yan Zheng dan pergi. Tuan pulau, bawahan ini punya sesuatu untuk dilaporkan. Guo Yan Zheng berpikir lama dan memutuskan untuk tidak menyembunyikannya. Dia berkata dengan lembut di pintu. Penegah hukum Guo, kita sedang membahas masalah penting. Apapun itu, kita akan membicarakannya besok. Xing Yu Yuan tersenyum dan menolak. Xing Yu Miao mengerutkan kening dan tidak berbicara. Saya punya sesuatu untuk dilaporkan tentang Xing Lai. Guo Yan Zheng berkata sambil menggertakkan giginya. Xing Seng Nan terdiam. Wajah Xing Yu Miao tampak terkejut. Baru kemudian dia mengundang penegah hukum Guo masuk. Guo Yan Zheng melesat masuk ke dalam ruangan. Sebelum Xing Lai masuk, dia buru-buru berkata, Tuan Muda Xing Lai adalah murid sejati Sue Sazong dan menguasai seni roh darah ortodoks. Aku 100% yakin akan hal ini. Dia menjelaskan secara singkat pertemuannya dengan Xing Lai. Setelah selesai berbicara, Guo Yan Zheng buru-buru berkata, Tuan Muda Xing Lai meminta saya untuk merahasiakan hal ini. Namun, masalah ini menyangkut Sue Sazong, dan bawahan ini berasal dari Pulau Matahari Emas. Tentu saja, saya tidak berani menyembunyikannya dari para penguasa pulau. Anda bisa kembali dulu, Xing Yu Miao melambaikan tangannya. Guo Yan Zheng menganggup dan bergegas pergi sebelum Qin Lai datang. Di dalam ruangan, ekspresi Xing Yu Miao dan saudaranya menjadi gelap. Mata mereka tampak rumit. Xing Seng Nan diam-diam merasa senang. Ia berkata, adikku beruntung bisa menguasai seni roh darah. Tampaknya setelah tetua ketujuh lolos dari kejaran tiga keluarga besar, ia menjadi dekat dengan murid-murid Sue Sazong. Dia menjadi semakin yakin bahwa Qin Lai adalah cucu Xing San. Xing Yu Miao dan saudaranya berpikiran berbeda darinya. Dia sebenarnya adalah murid sejati Sue Sazong. Sue Sazong berpura-pura menjadi murid keluarga Xing. Dia masih belum menyerah dan ingin melibatkan keluarga Xing, pikir Xing Yu Miao. Awalnya, dia berencana untuk mencari kesempatan yang tepat untuk membunuh Qin Lai secara diam-diam setelah bertemu Qin Lai dan membuat Qin Lai menghilang secara misterius. Dengan cara ini, Xing Seng Nan tidak akan terlalu sedih, dan dia tidak akan mampu melepaskan simpul di hatinya seperti terakhir kali. Akan tetapi, saat dia mengetahui bahwa Qin Lai mempelajari seni roh darah dan merupakan murid sejati Sue Sazong, Xing Yu Miao langsung merasakan sakit kepala. Hubungan antara keluarga Xing dan Sue Sazong rumit. Dia tahu bahwa keluarga Xing dulunya adalah pengikut Sue Sazong. Meskipun Sue Sazong telah menghilang, dia masih merasakan sedikit rasa hormat terhadap Sue Sazong. Dalam pandangannya, identitas Qin Lai sebagai murid Sue Sazong secara diam-diam disetujui oleh Sue Sazong. Jika dia membunuh Qin Lai secara diam-diam, hal itu pasti akan membuat Sue Sazong khawatir dan bahkan mengundang masalah yang tidak perlu. Dengan kekhawatiran ini, Xing Yu Miao ragu-ragu tentang bagaimana menghadapi Qin Lai. Dia tidak bisa mengambil keputusan sekarang. Di dalam kamar Qin Lai, Xing Yao menyampaikan maksudnya. Dia ingin Qin Lai pergi ke kamar Xing Seng Nan untuk bertemu Xing Yu Miao dan Xing Yu Miao. Karena dia tidak tidur nyenyak tadi malam, Xing Yao memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Setelah bertemu Qin Lai, dia tampak sedikit tidak nyaman. Namun, dia segera tenang. Kemarin aku sudah bilang padamu untuk pergi secepatnya, tapi kau tidak mau mendengar dan motot mencari kematian. Di lorong, Xing Yao berkata dengan ekspresi dingin, jika aku tidak mencari kematian, aku tidak akan mati. Apakah kau mengatakan bahwa aku mencari kematian? Qin Lai tersenyum dan tidak peduli. Kamu akan mati dengan menyedihkan. Xing Yao berkata dengan dingin. Lima tahun yang lalu, dia mendengar ayahnya mengatakan bahwa Xing San sudah lama meninggal. Karena itu, sejak Qin Lai muncul, dia tahu bahwa Qin Lai palsu. Dia tahu betul apa yang terjadi pada mata-mata yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Xing dan mencoba mencari informasi tentang Pulau Matahari Emas. Dia tahu bahwa Qin Lai akan menghilang dalam tiga hari. Dia juga tahu bahwa bibinya akan bersedih untuk sementara waktu setelah ini dan mencoba mencari jejak Qin Lai. Xing Seng Nan berdiri dan menyapa bawahannya sambil tersenyum. Qin Lai dengan tenang berjalan masuk. Ini kakak laki-lakimu, dan ini kakak laki-lakimu yang kedua. Xing Seng Nan buru-buru memperkenalkan mereka. Qin Lai tertawa, menganggup dan membungkuk, lalu berkata dengan wajar, Salam, kakak. Halo, saudara kedua. Xing Yu Miao dan Xing Yu Yuan saling berpandangan dan menganggup dengan ekspresi rumit. Keduanya bisa melihat ketidakberdayaan di mata masing-masing. Xing Yu Miao bertanya dengan tenang. Bisakah Anda memberitahu kami secara rincin di mana kakek ketujuh dimakamkan? Itu dekat Pegunungan Awan Darah. Pengetahuan Qin Lai tentang benua bencana surgawi terbatas. Dia takut salah bicara, jadi dia hanya bisa mengatakan apa yang dia ketahui. Pegunungan Awan Darah Xing Yu Miao mendengus dingin dalam benaknya. Dalam pandangannya, Qin Lai sengaja menyebutkan identitasnya sebagai murid Sue Sazong. Dia mungkin tahu bahwa Guo Yan Zeng telah memberitahunya bahwa dia telah mengolah seni roh darah. Dengan prasangka ini, semakin dia memandang Qin Lai, semakin dia merasa bahwa dia licik. Dia mengira Qin Lai datang menemuinya atas nama Sue Sazong, tetapi dia memilih untuk menggunakan identitas keluarga Xing sebagai titik terobosan. Dia benar-benar kejam. Keturunan apa yang dimiliki kakek tujuh? Xing Yu Yuan melihat ekspresi gelap kakak laki-lakinya dan tahu bahwa dia marah. Dia hanya bisa menyela dan bertanya. Beberapa dari mereka juga tewas dalam pengejaran tiga keluarga besar. Qin Lai menghela nafas, ekspresi sedih tergambar di wajahnya. Berengsek, Xing Yu Yuan mengumpat dalam hati. Kata-kata, semua mati, menghalangi semua pertanyaannya. Bahkan jika dia ingin mengungkap semua hal dan mengekspos Qin Lai, dia tidak punya cara untuk memulainya. Xing Yu Yuan mengerutkan kening dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia menganggup dan berkata, sungguh menyedihkan. Dalam hatinya dia diam-diam memikirkan bagaimana cara menghadapi orang ini setelah dia menghindari adik perempuannya. Bagaimana kalau begini? Aku masih punya sesuatu yang mendesak untuk didiskusikan dengan Yao R. Masuknya Xing Lai ke dalam keluarga bisa menunggu sampai kita kembali ke Pulau Matahari Emas. Kata Xing Yu Miao. Kakak laki-laki, kakak laki-laki kedua, kamu punya banyak pil penyembuh jiwa. Berikan beberapa kepada adik laki-lakimu. Dia baru saja mencapai tahap akhir alam Netter Passage dan perlu menstabilkan diri sesegera mungkin. Xing Seng Nan tidak tahu apa masalahnya, dia masih membantu Qin Lai meminta pil. Xing Yu Miao dan saudaranya merasakan sakit kepala. Mereka hanya bisa menguatkan diri, mengambil beberapa pil dan memberikannya kepada Qin Lai. Ekspresi mereka sangat gelap. Terima kasih, kakak laki-laki, kakak kedua. Qin Lai menerima pil itu sambil tersenyum. Yao, R, ikutlah denganku. Xing Yu Miao berjalan keluar dengan ekspresi gelap. Xing Yao buru-buru mengikutinya. Haha, dik, aku masih ada yang harus diurus, jadi aku naik dulu. Xing Yu Yuan tertawa dan juga berjalan keluar. Ia kembali ke flowing goldfire phoenix dan bersiap untuk berdiskusi dengan kakaknya. Qin Lai merasa sedikit canggung. Mereka punya banyak hal yang harus dilakukan, tidak seperti saya yang tidak punya kegiatan apapun setiap hari. Jangan khawatirkan mereka. Wajah Xing Seng Nan penuh dengan senyuman. Dia menganggup dan berkata, kamu melakukannya dengan baik tadi malam. Aku sangat menyukai gadis kecil itu. Qin Lai hanya bisa tertawa canggung. Di sisi lain, Xing Yu Miao datang ke ruang kultifasi Xing Yao. Dia mendengus dan memarahi, kamu tahu bahwa kakek ketujuh sudah lama meninggal. Mengapa kamu tidak menghentikannya menemui bibimu? Saya terlambat mengetahuinya. Xing Yao menundukkan kepalanya dan menerima omelan itu. Xing Yu Miao terdiam. Ayah, kapan ayah akan bertindak? Xing Yao bertanya dengan ragu-ragu. Langkah apa? Xing Yu Miao mendengus. Tentu saja aku akan membunuh penipu ini. Xing Yao berkata dengan lugas. Ah, kalau saja sesederhana itu. Xing Yu Miao menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Orang ini tidak bisa dibunuh. Xing Yao tercengang. Saya akan meminta lebih banyak suara bulanan. Saya akan melunasi bab-bab yang harus saya bayar dalam dua hari ke depan. Saya akan menepati janji saya kali ini. 576. Mengapa aku tidak bisa membunuhnya? Xing Yao tidak mengerti. Jangan tanya soal ini, dan jangan ikut campur. Aku akan mengurusnya sendiri. Xing Yu Miao menatap putrinya dan berkata. Dia tidak ingin Xing Yao tahu terlalu banyak tentang keterikatan antara keluarga Xing dan Sue Sazong. Selama bertahun-tahun, Sue Sazong telah mengirim banyak pelobi untuk membujuk keluarga Xing agar kembali ke pelukan Sue Sazong, tetapi dia menolak semuanya. Dia tidak ingin putrinya berpartisipasi dalam urusan seperti itu di usia dini. Xing Yu Miao menunggu dengan tenang di kamar Xing Yao. Setelah beberapa saat, Qin Lai meninggalkan kamar Xing Seng Nan dan kembali ke kamarnya. Sebelum dia bisa memasuki ruang kultifasi, terdengar ketukan pelan di pintu. Qin Lai bertanya, mengetahui jawabannya. Sebuah suara berat datang dari luar kamar Xing Yu Miao. Qin Lai membuka pintu yang baru saja ditutupnya dan melihat Xing Yu Miao berdiri di luar dengan ekspresi muram. Dia berkata dengan dingin, aku akan pergi setelah mengucapkan beberapa patah kata. Silakan bicara. Qin Lai mengangguk. Xing Yu Miao merendahkan suaranya hingga menjadi garis tipis sehingga hanya Qin Lai yang dapat mendengarnya. Ia berkata dengan dingin, ketika keluarga Xing mengalami tragedi seribu tahun yang lalu, kakek ketujuh sudah tiada. Tidak mungkin ia dapat memiliki anak lagi. Saat mengatakan ini, Xing Yu Miao berhenti sejenak dan menatap tajam ke mata Qin Lai. Qin Lai tenang. Dia tahu bahwa akan sulit untuk menipu penguasa Pulau Matahari Emas. Bahkan Xing Yao tidak akan mempercayainya dan bersikeras bahwa dia palsu. Tidak mungkin Xing Yu Miao akan tertipu. Dia tenang karena dia punya hal lain yang bisa diandalkan. Dia tidak takut Xing Yu Miao akan membunuhnya. Aku juga tahu kamu berasal dari Sue Sasong. Tatapan mata Xing Yu Miao sedingin pisau. Qin Lai mengangguk ringan. Aku tidak suka cara kalian melakukan sesuatu. Kalian jelas tahu kelemahan adikku, tetapi kalian masih menggunakannya sebagai titik terobosan. Aku sangat tidak puas dengan Xing Yu Miao. Dia menambahkan, keluarga Xing tidak akan ada hubungannya dengan Sue Sasong lagi. Saya harap Anda bisa menyerah. Aku ingin kau menghilang sebelum kapal mencapai Pulau Goldsun. Jika tidak, aku tidak akan memberikan Sue Sasong muka apapun. Tindakanmu sudah melewati batas dan merugikan keluarga ku. Qin Lai berinisiatif mengundang mereka untuk mengobrol. Sama seperti yang dilakukan Xing Yu Miao, kemampuan mengecilkan suaranya menjadi satu pancaran dan hanya memperbolehkan Xing Yu Miao mendengarnya bukanlah sesuatu yang dapat ia lakukan karena wilayah kekuasaannya. Maka dia berinisiatif untuk mengundangnya. Dia ingin Xing Yu Miao datang ke ruang kultivasi dan berbicara dengan Xing Yu Miao secara rincin di tempat yang terisolasi dari suara. Sayangnya, Xing Yu Miao jelas sangat muak dengan sikapnya yang berpura-pura menjadi anggota keluarga Xing. Dia tahu apa yang ingin dikatakan Qin Lai, jadi dia langsung menolak. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Posisiku jelas. Aku akan memberimu batas waktu. Sebelum kita mencapai Pulau Matahari Emas, menghilanglah. Jika tidak, aku akan membunuhmu. Setelah melontarkan kata-kata ancaman ini, Xing Yu Miao bahkan tidak memandang Qin Lai. Dia berbalik dan pergi. Dari awal hingga akhir, dia sengaja menahan kata-katanya. Oleh karena itu, selain Qin Lai, tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah dia katakan. Qin Lai mengusap hidungnya dan tertawa. Dia menutup pintu dengan sembarangan. Tepat saat dia duduk di ruang kultivasi, Sue Moyan mengetuk pintu dan masuk. Apa yang dikatakan Xing Yu Miao kepadamu? Dia mengatakan kepadaku bahwa Xing San sudah lama meninggal dan bahwa keluarga Xing tidak mungkin memiliki Xing Lai. Dia juga tahu bahwa aku adalah Sue Sazong dan membenciku karena menggunakan identitasku untuk mengganggu Xing Seng Nan. Dia ingin aku menghilang sendiri atau dia akan membunuhku. Qin Lai mengerutkan kening. Anda mengatakan bahwa identitas Xing Lai tidak disengaja. Anda tidak menyangka bahwa itu akan berhubungan dengan Xing San. Meskipun Anda memang memiliki beberapa kesalahan, Anda tidak sepenuhnya salah. Tatapan mata Sue Moyan dalam. Namun, tampaknya kebenar-benar membuat Xing Yu Miao marah. Kali ini, aku takut aku akan mempermalukan diriku sendiri. Huh. Dia sangat khawatir apakah Qin Lai dapat menjalin hubungan persahabatan dengan Pulau Matahari Emas. Dia bahkan tidak memberiku kesempatan untuk menjelaskan. Qin Lai tersenyum pahit. Dia bisa melihat bahwa Xing Yu Miao benar-benar marah. Dia yakin bahwa Qin Lai memiliki motif tersembunyi untuk mendekati Xing Seng Nan. Ini melewati batas toleransi Xing Yu Miao. Dia sangat tidak senang dan bahkan tidak ingin berbicara. Masih ada waktu sebelum kita sampai di Pulau Goldsun. Kamu masih punya kesempatan untuk menjelaskan semuanya padanya. Sue Moyan menghiburnya. Tidak apa-apa. Kalau keadaannya buruk, kita bisa meminjam kapal dari mereka. Kita bisa mengabaikan Pulau Goldsun dan kembali ke Sue Sazong sendiri. Qin Lai berkata dengan acuh tak acuh. Huh. Jika kita bisa meyakinkan Goldsun Island dan Blue Moon Valley untuk mencapai kesepakatan dengan Sue Sazong, itu akan sangat membantu sekte tersebut. Sue Moyan masih belum menyerah. Kita lihat saja nanti. Qin Lai tidak mengatakan sesuatu yang pasti. Di atas Flowing Goldfire Phoenix, Xing Yu Miao dan Xing Yu Miao bertemu lagi. Kakak, apa keputusanmu? Xing Yu Yuan langsung bertanya. Kau ingin dia menghilang sebelum kita mencapai Pulau Matahari Emas? Kalau tidak, aku akan membunuh Xing Yu Miao. Xing Yu Miao mendengus dingin. Mereka adalah orang-orang Sue Sazong. Xing Yu Yuan terkejut. Jadi bagaimana jika mereka adalah Sue Sazong? Ekspresi Xing Yu Miao dingin. Setelah bertahun-tahun, Sue Sazong bukan lagi penguasa benua bencana surgawi. Dia bukan lagi dermawan keluarga Xing. Sue Sazong telah membantu keluarga Xing. Xing Yu Yuan menghela nafas. Apa yang mereka lakukan hari ini akan menyakiti adik perempuanku. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ekspresi Xing Yu Miao tegas. Selain itu, mereka tidak pernah menyerah membujuk kita selama ini. Aku mulai bosan dengan ini. Jika mereka tidak pergi atas kemauan mereka sendiri, aku akan membunuh mereka dan benar-benar memutuskan hubungan dengan Blut Vienseg. Kaka, kamu sudah memutuskan. Xing Yu Yuan berkata dengan kaget. Tidak ada seorang pun yang dapat menyakiti anggota keluarga Xing. Xing Yu Miao mendengus dingin. Mengenai kepala penegak hukum, nada bicara Xing Yu Yuan berubah. Ekspresi Xing Yu Miao menjadi rumit. Akhir-akhir ini, dia berhubungan dekat dengan tiga penegak hukum lainnya. Mereka sering bertemu secara pribadi untuk membahas berbagai hal. Meskipun saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan, saya rasa itu bukan hal yang baik. Sambil mendesah, Xing Yu Yuan berkata, Kakak, saya khawatir Xiang Xi akan menyakiti kita. Jangan bicara omong kosong tanpa bukti nyata, tegur Xing Yu Miao. Saya khawatir sudah terlambat saat kita memiliki bukti. Xing Yu Yuan tersenyum pahit. Kakak Xiang telah berbuat baik kepada keluarga Xing. Ketika kami bergabung dengan Pulau Goldsun tanpa apapun, kakak Xiang menerima kami. Bertahun-tahun kemudian, kami bertempur untuk Pulau Matahari Emas. Wilayah kekuasaan kami berangsur-angsur bangkit, dan kami menjadi lebih kuat. Kakak Xianglah yang memberi kami posisi penguasa pulau. Xing Yu Miao mengenang masa lalu dan berkata dengan serius, Kakak Xiang adalah orang yang integritasnya tidak perlu diragukan lagi. Keluarga Xing berutang budi kepada kita. Kita tidak boleh melupakan asal-usul kita. Kakak, ketika kita bergabung dengan Pulau Matahari Emas, pasukan besi hitam itu hanyalah pasukan kecil dan harus mematuhi keluarga Pan. Saat itu, Pulau Goldsun dikepung musuh dan dalam situasi berbahaya. Kami berjuang dan membantu Pulau Goldsun bertahan hidup. Xing Yu Yuan tidak setuju. Tanpa kita, Xiang Xi dan Pulau Matahari Emas akan hancur berkeping-keping oleh kekuatan lain. Kita tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu keluarga Pan, menjadi kekuatan tingkat tembaga, dan akhirnya menekan keluarga Pan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Xiang Xi adalah penguasa Pulau Matahari Emas karena dia adalah orang yang berkarakter mulia dan berintegritas tanpa keraguan? Satu-satunya alasan dia mengambil inisiatif untuk mengundurkan diri adalah karena bawahan kita menghormati kita. Semua saudara kita tahu siapa tulang punggung Pulau Matahari Emas yang sebenarnya. Karena saudara-saudara kita mempercayai kita dan hanya mengakui kita, Xiang Xi tidak punya pilihan selain mengundurkan diri. Xing Yu Miao berkata dengan ekspresi muram, apa yang ingin kamu katakan? Kakak, enam penegak Pulau Matahari Emas mengelola 32 utusan pulau bersama-sama. Namun, di antara enam penegak hukum, tiga di antaranya adalah orang-orang Xiang Xi. Mereka hanya mendengarkan Xiang Xi dan mengabaikan perintah kami. Xing Yu Yuan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Berapa banyak kesalahan yang telah dilakukan Xiang Xi selama bertahun-tahun? Apa yang telah dilakukan ketiga penegak hukum itu? Kakak selalu menyerah pada Xiang Xi karena persahabatan lama kita. Apakah menurutmu dia akan berterima kasih? Tidak, dia tidak akan berterima kasih. Dia masih tidak puas. Kurasa dia masih ingin menjadi penguasa pulau. Diam, Xing Yu Miao berteriak dengan marah. Ya, aku tidak punya bukti, tapi aku tidak buta. Aku bisa melihatnya. Aku tidak percaya kau tidak bisa melihatnya, kakak. Xing Yu Yuan menghela napas dalam-dalam. Kakak selalu bersikap tegas dan kejam saat berhadapan dengan musuh-musuhnya. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan. Kenapa dia harus berbohong pada dirinya sendiri saat berurusan dengan Xiang Xi? Kenapa dia peduli dengan persahabatan lama kita? Kakak Siang adalah orang yang menerima kami saat kami tidak punya apa-apa. Xing Yu Miao menarik napas dalam-dalam dan berteriak, kecuali dia benar-benar menyerang dan menyakiti keluarga Xing. Aku tidak akan membiarkanmu bertindak sendiri dan bertindak lebih dulu. Jika kita terus bersikap pasif, saya khawatir ketika kita ingin melawan, kita tidak akan memiliki kekuatan untuk melakukannya. Xing Yu Yuan tersenyum pahit. Tidak perlu bicara lagi, kata Xing Yu Miao tegas. Xing Yu Yuan menghela nafas, menggelengkan kepalanya, dan pergi tanpa daya. Dia mengerti bahwa Xiang Si pasti sedang merencanakan sesuatu ketika dia diam-diam bertemu dengan tiga penegak hukum lainnya setiap dua atau tiga hari. Dia tahu bahwa kali ini, keluarga Xing dan Pulau Matahari Emas akan tersapu oleh gelombang besar. Sayangnya, Xing Yu Miao peduli dengan persahabatan lama mereka dan menolak untuk bersikap kejam. Dia membiarkan keangkuhan Xiang Si tumbuh, membiarkan kekuatan Xiang Si tumbuh dan membuat vaksinya sendiri menentangnya. Dia berharap Xiang Si peduli dengan persahabatan lama mereka. Xing Yu Yuan mendesah dalam hati. Di sisi lain flowing gold fire phoenix. Kali ini, aku tidak akan membiarkan tiga saudara kandung keluarga Xing kembali ke Pulau Matahari Emas hidup-hidup. Xiang Si, yang memiliki janggut lebat, tubuh kekar, dan wajah kasar, berkata dengan suara yang kuat. Ini adalah ruangan rahasia yang kedap udara. Tiga penegak Pulau Matahari Emas, Bobize, Su Changsheng, dan Su Jiadong, serta sekitar selusin utusan pulau di bawah komando mereka, semuanya berkumpul di sini. Pulau Matahari Emas selalu menjadi saudara kita. Xiang Si berkulit gelap dan memiliki dua bekas luka dalam di wajahnya. Ketika dia berbicara, kedua bekas luka itu menggeliat seperti dua cacing tanah, menyebabkan wajahnya tampak sangat buas. Xing Yu Miao berada di puncak alam fragmentasi, dan Xing Yu Yuan berada di tahap tengah. Salah satu utusan pulau bertanya dengan suara lembut. Dari semua orang yang hadir, hanya Xiang Si dan Bobize, sang penegak kedua, yang berada di alam fragmentasi, dan mereka baru berada di tahap awal. Semua orang lainnya hanya berada di alam pemenuhan. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam jumlah, karena perbedaan wilayah kekuasaan mereka yang sangat besar, jika mereka bertarung sampai mati, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Mereka hanya akan dibunuh oleh saudara-saudara keluarga Xing. Inilah yang menjadi kekhawatiran para utusan pulau. Jangan khawatir, kedua saudara Xing akan diurus. Kamu tidak perlu khawatir sama sekali, kata Xiang Si sambil menyeringai jahat. 577 Selama beberapa hari berikutnya, Kin Lai tinggal di kamarnya dan fokus memurnikan sembilan tetes darah murni dari roh logam, tanah, dan air. Setiap beberapa hari, ketiga makhluk kecil itu akan terbang keluar dari Soul Supressing Orb dan bermain dengannya. Kemudian mereka akan memakan kristal api surgawi, bahan-bahan spiritual yang dibutuhkan untuk menempa bombom Terminator yang mendalam, dan cabang-cabang pohon hijau yang diberikan Xie Jing Suan kepadanya. Setelah makan dan minum sampai kenyang, ketiga kawan kecil itu akan kembali ke Soul Supressing Orb dan melanjutkan tidurnya. Kin Lai memperhatikan bahwa setelah makan beberapa saat, tubuh aneh ketiga makhluk kecil itu menjadi lebih bening dan jernih. Kekuatan yang terkandung dalam tubuh mereka menjadi semakin mencengangkan. Bahkan kecerdasan mereka tampaknya berkembang secara bertahap. Mereka samar-samar dapat memahami pikirannya. hubungan seks dengannya di ruang kultivasi. Mereka sangat akrab. Melupakan pulau matahari emas dan tanggung jawabnya, Kin Lai tinggal di kamar kecil ini. Dia merasakan kedamaian pikiran yang langka, dan tahap akhir alam meter passage-nya berangsur-angsur stabil. Ketiga burung phoenix api emas mengalir sering meninggalkan tempat ini untuk mencari jejak sisa-sisa para elit kuno di lautan terdekat. Ketika mereka tidak menemukan apapun, mereka akan naik ke atas lima kapal dan bertukar informasi dengan Xing Seng Nan dan Xing Yao. Xing Yu Miao tidak pernah dapat membayangkan bahwa sisa-sisa elit kuno yang dicarinya diseret oleh delapan mayat dewa di laut dalam di bawah Kin Lai. Seperti yang diduga, tempat yang paling berbahaya juga merupakan tempat yang paling aman. Kin Lai sangat memahami hal ini. Delapan mayat dewa itu menyelam ke dalam laut dalam. Kecuali jika seseorang berada di puncak alam fragmentasi, kesadaran jiwa mereka tidak akan mampu menembus kedalaman itu, apalagi tubuh mereka. Xing Yu Miao adalah satu-satunya orang di pulau matahari emas yang telah mencapai puncak alam fragmentasi. Saat mereka mencari di luar, meski ia sering menyelam ke laut, ia tidak mencari di tempat yang tepat. Akan tetapi, dia telah mencari di tempat yang salah, jadi wajar saja dia tidak bisa menemukan apapun. Xing Seng Nan memimpin lima kapal. Ketika mereka menemukan sebuah pulau, dia akan memerintahkan pencarian dan secara pribadi pergi ke laut. Sayangnya, Kin Lai selalu waspada dan menyimpan mayat dewa di laut dalam. Itulah sebabnya pencarian Gold Sun Island tidak membuahkan hasil. Kin Lai duduk di kapal, memikirkan apa yang harus dia lakukan sebelum mencapai pulau Gold Sun. Haruskah dia menghadapi Xing Yu Miao, atau haruskah dia pergi diam-diam? Dia belum mengambil keputusan. Pada hari ini, setelah tiga, Flowing Gold Fire Phoenix, menjelajahi perairan terdekat, mereka sekali lagi bertemu dengan lima kapal besar. Setelah Xing Yu Miao turun, dia mengobrol dengan Xing Seng Nan sebentar dan mengetahui bahwa Kin Lai dan yang lainnya masih di sana. Setelah kembali ke Flowing Gold Fire Phoenix, wajah Xing Yu Miao tampak nguram. Dia mendengus dan berkata, kau tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Kita hampir sampai di pulau Gold Sun, Xing Yu Yuan mengingatkan. Jika saatnya tiba, aku tidak akan bersikap sopan. Kata Xing Yu Miao dengan tegas. Kaka, aku punya saran. Xing Yu Yuan terkekeh. Bicaralah, kata Xing Yu Miao dengan tidak sabar. Baru-baru ini, siang si dan tiga penegak hukum lainnya menjadi semakin dekat. Mereka harus bertemu setiap hari untuk membahas hal-hal penting. Aku khawatir, kata Xing Yu Yuan dengan cemas. Saya sudah mengatakannya dengan jelas. Keluarga Xing tidak akan bertindak lebih dulu. Xing Yu Miao sudah merasakan hal ini sejak lama, tetapi dia masih peduli dengan persahabatan lama mereka dan tidak bertindak lebih dulu. Dia hanya ingin menunggu dan melihat. Dia ingin tahu apa yang ingin dilakukan siang si dan yang lainnya. Dia ingin melihat kebenarannya. Xing Yu Miao yakin bahwa dengan kultifasi saudaranya, bahkan jika siang si ingin merencanakan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Itulah sebabnya dia tidak membuat pengaturan apapun. Kakak, bocah gadungan di bawah sana adalah murid Sue Sasong. Tidak pantas bagimu untuk membunuhnya secara pribadi. Mata Xing Yu Yuan bersinar dengan kebijaksanaan. Ia berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau kita atur agar dia berada di Phoenix Api milik siang si. Kita dapat mengatakan bahwa kita perlu mengatur orang lain untuk mengubah lingkungan. Adik perempuanku selalu lambat dalam menghadapi hal-hal yang berbahaya. Dia tidak akan curiga. Mata Xing Yu Miao berbinar. Bagaimanapun, siang si dan yang lainnya tidak tahu siapa dia, kata Xing Yu Miao sambil terkeke pelan. Kita katakan saja bahwa dia adalah anggota keluarga Xing dan keturunan dari kakek ketujuh. Kita juga bisa menguji siang si dan yang lainnya melalui dia. Jika siang si ingin mencelakai keluarga Xing, tentu saja dia tidak akan mengabaikan bocah nakal ini. Dia akan menganggapnya sebagai peon yang kita atur untuk menyelidiki mereka. Bahkan jika siang si ingin membunuhnya, orang pertama yang dia bunuh tidak akan menjadi anggota keluarga Xing yang sebenarnya. Kita juga dapat menggunakan ini untuk melihat apa yang sebenarnya di sisi lain, jika dia benar-benar mati di tangan siang si dan sue sasong menanyainya di masa mendatang, kita dapat mengatakan bahwa ini adalah pertikaian sipil di pulau matahari emas yang menyebabkan kematiannya. Kita dapat mendorong kematiannya ke pihak siang si. Juga, selama kamu dan aku tidak melakukannya sendiri, adik perempuanku akan merasa lebih mudah menerimanya. Heh, kalau siang si benar-benar mengkhianati kita, adik perempuanku akan punya tempat untuk melampiaskan kebenciannya. Kalau dia membunuh siang si, dia tidak akan begitu tertekan. Dengan cara ini, kita bisa menggunakannya untuk menguji siang si dan tidak perlu khawatir dia akan terbunuh. Jika dia benar-benar mati, kita bisa menghindari pertanyaan sue sasong dan adik perempuanku tidak akan begitu sedih. Bukankah ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu? Sing Yu Yuan selalu menjadi otak pulau matahari emas. Dalam hal menyusun strategi, dia jauh lebih baik daripada kakaknya, Sing Yu Miao. Dalam beberapa hari terakhir, dia berada di bawah banyak tekanan karena Kin Lai, Siang Si, Sue Sazong, dan adik perempuannya. Ia menghubungkan semua hal ini dan memikirkannya dengan saksama dalam waktu yang lama. Akhirnya, ia menemukan sebuah ide cemerlang. Gunakan Kin Lai untuk menguji siang si. Jika Kin Lai meninggal, niat siang si akan terbongkar. Jika dia membunuh siang si, dia bisa memberi Sue Sazong dan Sing Seng nan penjelasan. Kin Lai bukanlah anggota sejati keluarga Sing. Jika dia meninggal, keluarga Sing tidak akan kehilangan apapun. Mereka juga akan terbebas dari masalah. Dari sudut pandang manapun, ini adalah rencana yang brilian. Dia bisa menghubungkan semua masalah yang merepotkan dan mengatasinya bersama-sama. Bagaimana menurutmu, kakak? Sing Yu Yuan bertanya dengan cemas. Ayo kita lakukan. Sing Yu Miao menganggup dengan berat. Dia tidak terlalu bertele-tele. Rencana Sing Yu Yuan sangat brilian. Dia tidak punya alasan untuk menolak. Kau yang mengaturnya. Serahkan saja padaku. Sing Yu Yuan menghela nafas lega. Sing Yu Miao menganggup. Ini berarti dia tidak sepenuhnya tidak menyadari kejadian baru-baru ini. Detail kecil ini cukup bagi Sing Yu Yuan untuk memahami bahwa kakak laki-lakinya tidak sepenuhnya tidak berdaya melawan Siang Si. Jika kita akan melakukannya, kita harus melakukannya dengan bersih. Mereka yang datang bersama anak itu mungkin adalah murid Sue Sasong. Sing Yu Miao mengingatkan. Saya tahu apa yang saya lakukan. Du Siang Yang akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Di bawah pimpinan Sing Wu, dia, Luo Chen, dan Gao Yu tiba di de kapal. Qin Lai, Song Ting Yu, dan Xie Jing Xuan semuanya menunggunya. Sebuah kereta perang kristal kecil melayang dengan tenang di samping. Sing Yu Yuan melambaikan tangannya sambil tersenyum hangat. Adik kecil, kemarilah. Aku akan memberimu lingkungan yang lebih baik. Tinggallah di Flowing Gold Fire Phoenix. Adik kecil, sekelompok orang dari Lembah Bulan Biru mungkin akan datang. Beberapa saudara perempuanku yang baik ada di antara mereka, jadi aku perlu mengatur agar mereka tinggal di dekatku. Sing Seng Nan menatap Qin Lai dengan penuh harap dan menjelaskan dengan putus asa, tapi, naik ke sana juga bagus. Fasilitas di Flowing Gold Fire Phoenix jauh lebih baik daripada kapal di bawah. Kalian semua berada di Alam Netter Passage, jadi sebaiknya kalian luangkan waktu di artefak roh terbang dan rasakan bagaimana rasanya terbang di udara. Semoga perjalananmu aman, kata Sing Yao dengan dingin. Melihat senyum palsu Sing Yu Yuan, tatapan dingin di mata Sing Yao, dan kengganan di wajah Sing Seng Nan, Qin Lai tahu bahwa situasinya buruk. Dia tahu betul bahwa keluarga Sing tidak tahan lagi padanya dan menggunakan metode ini untuk menjauhkannya dari Sing Seng Nan. Delapan mayat dewa berada di dasar kapal. Jika sesuatu terjadi di kapal, dia bisa memanggil mayat dewa kapan saja. Namun, ketiga Flowing Gold Fire Phoenix harus terbang kemana-mana. Jika saudara-saudara keluarga Sing menyerang mereka, dia tidak akan dapat memanggil mayat dewa dengan segera. Hal ini membuatnya sedikit ragu. Dia ragu-ragu, bertanya-tanya apakah dia harus memanggil mayat dewa dan memecahkan masalah itu sekarang juga. Namun, jika mayat dewa muncul, identitasnya akan terungkap. Dia harus membunuh terlalu banyak anggota keluarga Sing untuk menyembunyikan masalah ini. Dia menatap Sing Seng Nan lagi dan mendengarkan kata-katanya yang penuh perhatian. Pada akhirnya, Qin Lai tidak tega untuk segera membantai mereka. Dia mendesah dalam hati dan berjalan menuju Sing Yu Yuan tanpa daya. Naik, cepat naik, wajah Sing Yu Yuan penuh dengan senyum saat dia menghela nafas lega. Qin Lai dan yang lainnya menaiki kereta perang kristal kecil. Di bawah komando Sing Yu Yuan, kereta perang itu melayang ke langit dan terbang menuju flowing gold fire phoenix. Bukankah kau naik phoenix api? Qin Lai mengerutkan kening dan bertanya ketika dia melihat arahnya tidak benar. Phoenix api yang ditumpangi saudara-saudaraku sudah penuh. Aku akan mengatur agar kau pergi ke phoenix api milik kepala penegah hukum. Ada banyak kamar kosong di sana, dan aku berjanji akan memilih beberapa tempat yang kau suka. Sing Yu Yuan menepuk dadanya dan berteriak, kau adalah kerabat langsung dari keluarga Sing. Ia takut orang lain tidak dapat mendengar suaranya. Tak lama kemudian, kereta perang kristal itu mendarat di burung phoenix api tempat Xiang Xi dan Bo Bize berada. Ketika Sing Yu Yuan memimpin Qin Lai dan yang lainnya untuk mengungkapkan niat mereka, ekspresi Xiang Xi dan Bo Bize tidak bisa lebih buruk lagi. Mereka saling bertukar pandang dan tahu dengan jelas bahwa Sing Yu Yuan telah menyadari pergerakan terakhir mereka dan mulai mengatur bawahan kepercayaannya untuk mengawasi mereka. Secara nominal, mereka tetap harus mendengarkan perintah dari kedua pemilik pulau itu. Selain itu, memang ada kamar kosong di phoenix api mereka. Karena itu, mereka bahkan tidak dapat menemukan alasan untuk menolak. Mereka hanya bisa setuju dengan enggan. Haha, kalau begitu aku harus merepotkan kalian berdua, para penegak hukum. Aku sendiri yang akan memilih beberapa kamar yang layak untuk adik kecil ini. Sing Yu Yuan tertawa terbahak-bahak saat dia menuntun Qin Lai dan yang lainnya menuju deretan bangunan kayu indah di punggung burung phoenix api. Di belakang mereka, Xiang Xi dan Bobize menatap punggung Sing Yu Yuan dan Qin Lai seolah ingin memakan mereka hidup-hidup. Bertahanlah selama beberapa hari lagi. Saat mereka tiba, kita akan memberi pelajaran pada keluarga Sing. Bobize segera menghibur Xiang Xi. Xiang Xi menarik napas dalam-dalam. Wajahnya garang dan matanya berbinar-binar dengan cahaya pembunuh. Dia menggeram dengan suara rendah, kita akan membiarkan mereka bersikap sombong selama beberapa hari lagi. Yang ini, dan yang ini. Dua bangunan kayu kosong ini. Sing Yu Yuan menunjuk ke arah Qin Lai sambil tersenyum. Xiang Xi dan Bobize menatap mereka dari kejauhan. Wajah mereka menjadi lebih gelap dan mata mereka menjadi lebih galak. Dua bangunan kayu yang ditunjukkan Sing Yu Yuan berada tepat di sebelah kediaman Xiang Xi dan Bobo Xi. Jelas bahwa mereka telah mengirim orang untuk mengawasinya. 578 Setelah memilih tempat untuk Qin Lai dan yang lainnya, Sing Yu Yuan bertukar basa-basi dengan Xiang Xi, lalu pergi dengan senyuman di wajahnya. Para penegas Xiang Xi dan Bobize melirik dingin ke arah Qin Lai dan yang lainnya, mendengus, dan pergi ke kediaman Xiang Xi bersama-sama. Bangunan kayu setinggi enam lantai itu berbentuk pagoda. Atap pagoda dihiasi rumbai-rumbai, sehingga tampak sangat indah. Kelompok Qin Lai yang beranggotakan tujuh orang berdiri di depan dua bangunan kayu yang tingginya hanya tiga lantai. Mereka menatap cahaya terang yang bersinar dari tubuh Flowing Gold Fire Phoenix di bawah cahaya matahari terbenam. Flowing Gold Fire Phoenix adalah alat spiritual transportasi udara berskala besar yang sebagian besar terbuat dari Flowing Gold. Meskipun Flowing Gold adalah sejenis logam, namun sangat keras dan ringan, sehingga sangat cocok untuk digunakan sebagai alat spiritual transportasi udara. Alasan mengapa alat spiritual transportasi udara ini dibuat dalam bentuk burung Phoenix api adalah karena terbuat dari kayu ringan, yang dapat sangat mengurangi berat alat spiritual transportasi udara ini dan meningkatkan kecepatan terbangnya. Berdiri di atas alat spiritual transportasi udara berskala besar ini, Qin Lai merasa seolah-olah sedang duduk di atas karpet merah menyala raksasa yang mengambang di udara. Sangat stabil dan nyaman. Kalian bertiga akan berbagi kamar. Qin Lai tersenyum dan menunjuk kebangunan kayu tiga lantai di sebelah mereka. Du Siang yang tersenyum penuh pengertian. Bagus. Tidak seperti ini, Sue Moyan buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, kau tinggal bersama mereka bertiga. Selama beberapa hari terakhir, Qin Lai dan Song Tingyu sering bersembunyi di ruang kultifasi, yang mana sangat mempengaruhi kedamaian dia dan Sie Jing Suan. Dia tidak ingin tinggal bersama Qin Lai lebih lama lagi, dan dia tidak ingin lagi menahan keributan yang mereka buat. Oleh karena itu, dia menghentikan mereka terlebih dahulu. Qin Lai menatap bangunan kayu enam lantai tempat Siang Si berada dan mengedipkan matanya. Kamu istriku. Dia khawatir Siang Si dan Bobi Z akan diam-diam memperhatikan mereka. Kami pergi dulu. Luo Chen melontarkan kalimat ini. Dia memimpin dan berjalan menuju bangunan kayu tiga lantai di sebelah mereka. Gao Yu juga berbalik dan mengikutinya. He he, Du Siang yang tersenyum aneh. Dia mengabaikan Sue Moyan dan pergi ke bangunan kayu di sebelahnya. Ketiganya baru-baru ini bersembunyi di lantai tiga kabin, menderita karena suasana yang tidak enak. Sekarang setelah mereka memiliki ruang yang mandiri, mereka tentu ingin mandi dan beristirahat dengan baik. Saya masuk lebih dulu. Song Ting Yu terkekeh dan masuk ke dalam bangunan kayu itu. Dia memeriksa bagian dalam bangunan itu. Dia berkata kepada Sue Moyan Xie Jingsuan, yang berada di lantai tiga, kondisi di sini jauh lebih baik daripada di sisi lainnya. Setiap lantai memiliki sayapnya sendiri, kamar mandi, ruang kultifasi, dan kamar tamu. Setiap orang dapat memiliki satu lantai. Sue Moyan tidak melawan. Dia menatap Qin Lai dengan pandangan mencela lalu masuk. Segera, dia dan Xie Jingsuan mencapai kesepakatan dan masing-masing dari mereka menempati lantai. Setelah Qin Lai masuk, keduanya menunjuk ke lantai tiga dan mendorongnya ke sisi Song Ting Yu. Dia menyentuh hidungnya. Qin Lai bersikap bijaksana, dia tidak mengatakan apa-apa dan langsung menuju ke lantai tiga. Seperti yang dikatakan Song Ting Yu, struktur setiap lantai serupa. Ada kamar-kamar terpisah, kamar mandi, ruang kultifasi yang tenang dan kedap suara, dan kamar tamu kecil. Dibandingkan dengan suit di kapal, lingkungan dan ruang di sini berada satu tingkat lebih tinggi. Qin Lai dan Song Ting Yu langsung melangkah ke ruang kultifasi. Mereka berdua pertama-tama memeriksa ruangan dengan saksama dan memasang kembali penghalang. Kemudian, mereka mulai berbicara. Saudara-saudara keluarga Sing tidak akur dengan para wali seperti Xiang Xi. Song Ting Yu menyimpulkan. Aku bisa melihat bahwa saudara-saudara keluarga Sing mengira aku adalah murid inti Sue Sazong dan aku dikirim ke sini oleh Sue Sazong. Mereka tidak bisa membunuhku secara langsung, jadi mereka ingin membunuhku dengan pisau pinjaman. Qin Lai tidak bodoh. Melalui penyelidikan rahasia dan pengamatannya sendiri, dia perlahan-lahan menemukan kebenaran. Siang Xi dan Bo Bize adalah pisau mereka. Sayangnya mayat-mayat abadi itu berada di laut dalam. Song Ting Yu berkata dengan khawatir. Tidak, jangan khawatir. Qin Lai tersenyum. Di bawah tatapan bingung Song Ting Yu, dia terus menjelaskan, jika kita berada di flowing gold fire phoenix yang sama dengan dua saudara dari keluarga Sing, aku tidak akan bisa makan atau tidur dengan baik. Aku bahkan harus berhati-hati saat berkultivasi. Sekarang, saya merasa lega. Anda mengatakan bahwa Song Ting Yu akan mengerti. Siang Xi dan Bo Bize bukanlah saudara dari keluarga Sing. Mereka baru berada di tahap awal alam penghancur kekosongan. Mereka tidak cukup kuat untuk membunuh kita dalam sekejap. Qin Lai mendengus. Selama aku mengeluarkan tubuh leluhur darah dan menenggelamkan jiwaku ke dalamnya, aku tidak takut mereka dapat melakukan apapun padaku. Dengan jiwanya yang menyatu dengan tubuh leluhur darah, dia mungkin tidak sebanding dengan saudara-saudara dari keluarga Sing. Namun menurut pendapat Qin Lai, seharusnya tidak menjadi masalah besar untuk berhadapan dengan dua penjaga seperti Siang Xi. Dia benar-benar percaya diri. Mata indah Song Ting Yu berbinar. Penuh percaya diri. Qin Lai tertawa. Kalau begitu, semuanya baik-baik saja. Song Ting Yu menggigit bibirnya yang montok, dan raut wajah yang menggoda muncul. Kita. Mata Qin Lai langsung menjadi panas. Saudara-saudara dari keluarga Sing menyerang kami. Di sisi lain, di dalam ruang rahasia, ekspresi Siang Xi tampak buas. Dia mendengus dingin. Mereka mengatur beberapa mata-mata untuk datang dan mengawasi setiap gerakan kami. Sing Yu Yuan sudah menyadarinya sejak lama. Aku tidak menyangka dia akan bertindak sampai sekarang. Bo menendang kami. Bagaimana komunikasi kedua belah pihak? Tanya Siang Xi. Paviliun Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam telah mengirim semua pasukan elit mereka dan menyiapkan penyergapan di Kepulauan Matahari Terbenam. Utusan pulau di pulau-pulau itu semuanya adalah orang-orang kita. Tatapan mata Bo Bize dingin. Tidak ada satupun anggota keluarga Sing yang akan kembali ke Pulau Matahari Emas. Dengan Paviliun Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam, kata Siang Xi bersemangat. Dengan kerjasama kita, akan mudah untuk mengubah Pulau Matahari Emas. Kami hanya mengambil kembali apa yang menjadi milik kami, teriak Bo Bize. Benar sekali. Siang Xi menganggup dengan berat. Kami yang menciptakan Pulau Matahari Emas. Akulah penguasa pulau yang agung, dan kaulah penguasa pulau kedua yang sebenarnya. Aku tidak peduli dengan posisi penguasa pulau kedua. Aku hanya ingin keluarga Sing mati. Bo Bize menggertakan giginya. Aku akan menyiksa jalan Sing Yao itu sampai mati. Putra tunggal Bo Bize, Bo Hailiang, selalu tergila-gila pada Sing Yao. Tiga tahun lalu, saat dia mengganggu Sing Yao, dia menusuknya di selangkangan. Sejak saat itu, Bo Hailiang tidak bisa lagi berhubungan seks. Dia adalah putra tunggal Bo Bize. Jika dia tidak bisa berhubungan seks lagi, garis keturunan keluarga Bo akan hilang. Pada saat itu, saudara-saudara keluarga Sing telah menghukum Sing Yao dengan keras dan mengurungnya selama setengah tahun. Namun, Bo Bize tidak pernah merasa puas. Dia tahu bahwa dia tidak sebanding dengan saudara-saudara keluarga Sing dan hanya bisa bertahan. Setelah itu, dia memikirkan cara untuk membalas dendam pada keluarga Sing. Siang Xi dengan sepenuh hati ingin mengambil kembali posisi penguasa pulau. Dia telah menyatakan kepatuhannya kepada saudara-saudara keluarga Sing, tetapi dia diam-diam ingin memberontak. Keduanya langsung akur. Untuk menggulingkan keluarga Sing, mereka telah lama bersekongkol. Kali ini, ketika berbagai kekuatan sedang mencari di Laut Dalam, mereka akhirnya menghubungi pavilion Laut Surgawi dan Istana Awan Hitam. Mereka akan membantai saudara-saudara keluarga Sing. Jika saja anggota keluarga Sing terbunuh di Kepulauan Matahari Terbenam, dengan pengaruh siang Xi, dia akan dapat kembali ke Pulau Matahari Emas tanpa halangan apapun dan kembali menduduki tahta penguasa pulau. Lima hari. Masih ada lima hari lagi. Kepulauan Matahari Terbenam akan menjadi kuburan keluarga Sing dalam lima hari. Siang Xi tersenyum sinis. Untuk beberapa hari ke depan, saya akan menggunakan ruang kultivasi. Anda bisa berkultivasi di ruang samping. Setelah puas, payudara Song Ting Yu setengah terbuka. Wajahnya seperti bunga persik saat dia berbicara dengan malas. Kin Lai terdiam. Saya mungkin bisa menerobos kapan saja. Mata Song Ting Yu menunjukkan kegembiraan. Selamat. Kin Lai menganggup dan berkata, berkultifasilah dengan tenang. Aku di sini. Kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. MN. Song Ting Yu tersenyum manis. Hari itu, Kin Lai berhenti memurnikan sembilan esensi darah dari roh logam, tanah, dan air. Seni pemurnian darah adalah seni spiritual Sue Sazong. Saat memurnikan darah, tubuhnya akan mengeluarkan bau darah yang khas. Ruang kultivasi kedap suara dan mengisolasi sebagian besar energi. Dia tidak perlu khawatir akan terpapar. Namun, jika dia menggunakan seni pemurnian darah di ruang samping, kemungkinan besar dia akan menarik perhatian Siang Si dan Bobi Z. Identitasnya akan terungkap. Oleh karena itu, Kin Lai mulai berkultivasi pemusnahan guntur surgawi. Keesokan harinya, kedua penegak hukum, Su Chang Sheng dan Su Ji Adong, datang bersama utusan pulau mereka pada waktu yang disepakati. Mereka memasuki gedung kayu enam lantai milik Siang Si untuk membahas hal-hal penting. Kin Lai diam-diam mengolah pemusnahan guntur surgawi. Untuk mencapai hasil terbaik, ia mengeluarkan delapan lempengan kayu Thunder Blitz yang besar dan meletakkannya di atap lantai tiga. Delapan lempengan kayu Thunder Blitz masing-masing setinggi belasan meter. Bahkan lebih tinggi dari bangunan kayu tiga lantai miliknya. Ketika delapan lempengan kayu Thunder Blitz didirikan dalam bentuk segi delapan, bangunan kayunya langsung menjadi sangat menarik perhatian. Kin Lai fokus pada kultivasinya. Ketika ia mengaktifkan senirohnya, petir keluar dari tubuhnya. Energi guntur dan petir yang kuat di dalam delapan lempengan kayu Thunder Blitz tampak terstimulasi. Guntur bergemuruh di langit, suaranya semakin keras dan keras, dan berangsur-angsur menjadi semakin keras. 579. Sudah lama sejak Kin Lai menenangkan pikirannya dan berkultivasi pemusnahan guntur surgawi. Kali ini, ketika dia menyalurkan senirohnya dan mengaktifkan kekuatan guntur dan kilat dalam tubuhnya, dia segera merasakan delapan lempengan kayu Thunder Blitz bereaksi dengan keras. Sinar petir seperti naga melilit erat lempengan kayu Thunder Blitz seperti tanaman merambat. Warnanya biru dan menyilaukan saat melepaskan guntur dan riak petir yang kuat. Boom-boom-boom. Deru guntur yang teredam pertama kali berasal dari titik akupuntur Kin Lai dan memengaruhi lempengan kayu Thunder Blitz. Kemudian, mereka melewati lempengan kayu Thunder Blitz dan melonjak ke awan. Tempat ini berada di flowing gold fire phoenix, di awan, dan sangat dekat dengan langit. Ketika gemuruh guntur bertambah keras dan semakin keras, semakin lama semakin ganas, listrik melesat ke awan dari ujung delapan lempengan kayu Thunder Blitz. Retak-retak-retak. Suara guntur datang dari awan dan menyebabkan jiwa sejati banyak orang di flowing gold fire phoenix gemetar. Di dalam ruang rahasia. Siang Si, Bo Bize, dan para praktisi bela diri lain yang memiliki motif tersembunyi seketika berhenti berbicara, tatapan mereka aneh. Cuaca akan berubah. Bo Bize bergumam. Saat ini, mereka tidak keluar untuk menyelidiki dan tidak tahu bahwa guntur di kedalaman awan itu disebabkan oleh Kin Lai. Bila mana mereka sedang berdiskusi secara rahasia, mereka akan dengan tegas memerintahkan bawahannya agar tidak mengganggu mereka dan tidak membiarkan siapapun maju untuk menyampaikan berita. Ruang rahasia tempat mereka berada dapat mengisolasi banyak suara dan mencegah segala jenis energi masuk. Oleh karena itu, mereka tidak tahu bahwa Kin Lai telah mendirikan delapan pilar dari kayu Thunderblitz. Akan tetapi, karena gemuruh guntur dan kilat itu begitu dahsyat, mereka merasa aneh. Namun, awan di laut dalam, cuaca kadang-kadang berubah, petir menyambar dan guntur bergemuruh. Bada yang dahsyat adalah hal yang biasa, jadi mereka tidak terlalu memikirkannya. Mereka hanya mengira itu adalah perubahan cuaca yang normal. Siang Sidan yang lainnya terus mendiskusikan berbagai hal penting di tengah gemuruh guntur dan kilat. Burung Phoenix api emas mengalir ini telah lama terpisah dari saudara-saudara keluarga Sing. Sekarang, ia hanya mengambang dengan tenang di awan. Flowing Goldfire Phoenix yang lain ditunggangi oleh dua penegak lainnya dan berada tidak jauh darinya. Saudara-saudara keluarga Sing berada setidaknya beberapa ratus kilometer jauhnya. Ledakan. Suara gemuruh guntur menggelegar. Kilatan petir jatuh dari langit seperti air terjun. Sasarannya adalah Flowing Goldfire Phoenix yang melayang di awan. Kin Lai juga tiba-tiba membuka matanya. Sambil mengangkat kepalanya untuk melihat langit yang gelap dan menyaksikan kilat menyambar, dia diam-diam merasa khawatir. Kali ini, dengan bantuan delapan lempengan kayu Thunder Blitz, keributan yang disebabkan oleh budidaya pemberantasan Guntur Surgawi jauh lebih besar daripada sebelumnya. Di tengah-tengah kilatan petir dan gemuruh Guntur, di bawah sambaran petir yang dahsyat, jiwa sejatinya melahirkan perasaan yang sangat aneh. Tepuk-tepuk-tepuk. Kilatan petir melesat keluar dari jurang bagaikan naga dan ular menuju menara kayunya. Saat petir mendarat di tengah delapan lempengan kayu Thunder Blitz, mereka langsung terbelah. Itu tersembunyi di dalam hutan Thunder Blitz. Ledakan. Guntur Surgawi tidak jinak seperti kilat. Sebaliknya, dia membombardir daerah tersebut. Sebuah bangunan kayu tiga lantai langsung hancur berkeping-keping oleh sambaran petir yang dahsyat. Beberapa praktisi bela diri yang setia kepada siang si hangus terbakar hitam oleh petir Surgawi. Mereka berlari keluar sambil memuntahkan darah, berteriak, serangan musuh. Serangan musuh. Suara serangan musuh mengejutkan banyak orang. Beberapa praktisi bela diri yang menyadari gerakan Kin Lai mengubah ekspresi mereka dan mengelilinginya. Du Xiangyang, Gao Yu, dan Luo Chen sudah lama keluar dari bangunan kayu mereka. Mereka melihat ke arah Kin Lai dengan wajah penuh keterkejutan. Ketika mereka melihat delapan lempengan kayu Thunder Blitz berdiri tegak, melihat Kin Lai duduk di atap, dan melihat petir menyambar tubuh Kin Lai, ketiganya langsung tahu apa yang telah terjadi. Ketiganya telah melalui cobaan dan kesengsaraan dengan Kin Lai dan tahu bahwa Kin Lai memiliki kendali luar biasa atas kekuatan guntur dan kilat. Di atas awan, sambaran petir dan guntur langit jelas tertarik oleh Kin Lai. Apa yang sedang dia lakukan? Du Xiangyang terkejut. Apakah dia tiba-tiba tidak ingin tinggal dan ingin membunuh? Luo Chen mengerutkan kening. Menurut pandangan mereka, bahkan jika Kin Lai ingin melawannya, dia harus melakukannya di kapal-kapal itu. Ada delapan mayat dewa di dasar laut. Jika dia memanggil mereka, Kin Lai bisa menghancurkan pulau matahari emas seperti yang dia lakukan pada keluarga Pan. Saat ini, dia berada di atas burung phoenix api, melayang di udara. Kakinya tidak menyentuh laut, jadi tidak bijaksana untuk bertindak sekarang. Kin Lai telah menyebabkan keributan ini saat berkultivasi. Gao Yu mengamati sejenak dan sampai pada kesimpulan yang berbeda. Dia mungkin tidak menyangka akan menimbulkan keributan seperti itu. Tebakannya benar. Pada saat ini, Kin Lai yang hanya ingin berkultivasi, terkejut saat dia melihat petir itu menjadi semakin menakutkan. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa setelah mencapai tahap akhir alam Netter Passage, jiwa sejatinya akan ditempa oleh guntur dan kilat, dan kayu Thunder Blitz, dia dapat menyebabkan kejadian seperti itu. Song Ting Yu, Xie Jing Suan, dan Sue Moyan telah lama berhenti berkultivasi dan berdiri di ambang jendela bangunan kayu. Kilatan petir yang pekat sesekali menyambar mereka, dan gemuruh guntur yang dahsyat terdengar di samping mereka, menyebabkan ketiga wanita itu diam-diam terkejut. Mereka tidak tahu apa yang dilakukan Kin Lai. Pada saat ini, Kin Lai akhirnya menyadari ada sesuatu yang salah. Dia bersiap untuk menyingkirkan kayu Thunder Blitz dan menghentikan petir yang berkumpul di atas kepalanya. Dia pertama kali menaruh kayu Thunder Blitz pertama ke dalam cincin spasialnya. Akibatnya, stabilitas yang dipertahankan oleh delapan lempengan kayu Thunder Blitz tampak terganggu. Hanya dalam sekejap, guntur dan kilat yang sedari tadi menggelegak di awan namun hanya menyasarnya saja, tiba-tiba tak terkendali. Guntur dan kilat memenuhi langit lalu menyambar jatuh. Sesaat kemudian, kilat yang tak stabil dan guntur yang dahsyat menyambar bagaikan hujan meteor. Bum-bum-bum-bum-bum. Bangunan-bangunan kayu kecil di Flowing Flame Phoenix hancur. Banyak kultifator yang mematuhi perintah siang si tenggelam dalam petir, menjerit-jerit dengan sedih. Pada saat ini, semua orang menyadari bahwa guntur dan kilat di langit disebabkan oleh Kin Lai. Bunuh dia, hentikan dia, teriak masa. Para praktisi bela diri Pulau Matahari Emas ini langsung murka ketika melihat bangunan kayu tempat mereka tinggal hancur dan rekan-rekan mereka tersambar petir. Mereka segera menuju ke arah Kin Lai. Karena guntur dan kilat sudah tidak terkendali, siang si dan yang lainnya yang tengah mendiskusikan hal penting di ruang rahasia menyadari ada sesuatu yang salah. Ini sepertinya tidak benar. Ini sepertinya bukan fluktuasi guntur dan kilat yang normal. Ayo kita keluar dan lihat. Siang si memerintahkan. Ruang rahasia yang tertutup akhirnya terbuka. Keempat penegak hukum dan selusin utusan pulau Goldsoon Island yang mencoba memberontak, muncul satu per satu. Ketika semua orang melihat ke atas, ekspresi mereka berubah. Ada lusinan sambaran petir yang setebal naga yang berenang. Bahkan ada lebih banyak sambaran petir yang tersebar. Disertai guntur yang dahsyat, mereka menyerbu ke arah flowing gold fire phoenix seperti air terjun. Apa yang sedang terjadi? Siang si berteriak dengan marah. Kepala penegak, bocah nakal penguasa pulau kedua sedang membuat masalah. Seseorang mengkritik dengan keras. Orang yang bernama Sing Lai itu adalah cadangannya. Siang si melihat dan mendapati bawahannya telah mengepung bangunan kayu tempat Kin Lai berada. Kin Lai, Du Siang Yang, dan yang lainnya semuanya berada di dalam bangunan kayu. Tujuh lempengan kayu Thunder Blitz berdiri tegak di atap. Petir menyambar-nyambar, menusuk awan tempat guntur dan kilat berkumpul, menyebabkan beberapa perubahan yang tidak diketahui. Bocah, siapa yang menyuruhmu melakukan ini? Ekspresi siang si tampak kasar. Dia menunjukkan kultifasi alam fragmentasinya dan terbang ke arah Kin Lai. Kepala penegak hukum Bobize berteriak dengan tenang. Dia buru-buru mengikuti siang si dan terbang ke udara. Dia meraih siang si yang marah dan berkata berulang kali, salah paham, ini pasti salah paham. Dia juga mengirimkan transmisi suara ke siang si. Tenanglah, kau harus tenang. Ini jelas-jelas rencana saudara-saudara keluarga Sing. Mereka memaksa kita untuk menunjukkan diri. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang, kita akan memberi mereka alasan untuk menyerang kita. Ini belum menjadi kepulauan matahari terbenam. Bala bantuan kita yang kuat belum ada di sini, dan Bocah itu adalah anggota keluarga Sing. Jika kita tidak bisa mengendalikan diri dan menyerang, kita akan jatuh ke dalam perangkap saudara-saudara keluarga Sing. Kita akan musnah sebelum mencapai kepulauan matahari terbenam. Kepala penegak hukum, kau harus bertahan. Kesalahpahaman, ini benar-benar kesalahpahaman, teriak Kin Lai. Sambil berteriak, Guntur dan Kilat terus berjatuhan dari langit, semuanya mendarat di samping bangunan kayu tempat dia berada. Mereka mendarat di antara bawahan siang si dan yang lainnya. Orang-orang yang berkumpul di sana tersambar petir dan Guntur. Mereka semua berteriak marah, ingin segera membunuh Kin Lai. Bocah ini masih saja memprovokasiku. Siang si menggertakkan giginya. Semakin dia memaksa kita, semakin kita tidak takut. Bobize buru-buru mengirim pesan. Aku yakin saudara-saudara keluarga Sing pasti ada di dekat sini. Mereka pasti menunggu kita untuk bertindak. Selama kita tidak bisa menahan diri, saudara-saudara keluarga Sing akan segera membunuh kita. Kejam sekali. Kejam sekali. Mereka memaksa kita untuk mati. Di mata seorang perencana, semua orang adalah perencana. Bobize menganggap kecelakaan ini sebagai rencana yang cermat. Dia percaya bahwa ini adalah cara jahat keluarga Sing untuk berurusan dengan mereka. Kita harus bertahan. Apapun yang terjadi, kita harus bertahan. Bobize membujuknya berulang kali. Siang si hanya bisa terus menanggungnya. Sudah tengah malam. Aku masih punya satu bab. Aku akan melunasinya besok. Aku ingin tiket bulanan. 580. Kin Lai tidak menyangka bahwa delapan lempengan kayu Thunderblitz akan menyebabkan keributan seperti itu ketika dia menggunakan jiwa sejatinya untuk mengarahkan petir di awan. Ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa tujuh lempengan kayu Thunderblitz di atap telah disambar petir. Pola pohon yang mempesona secara bertahap muncul di permukaan pilar kayu. Pola pepohonan itu menyilangi kilat. Itu adalah diagram roh paling murni yang dibentuk oleh serat kayu alami. Kin Lai Gemetar. Dia telah menempatkan delapan lempengan kayu Thunderblitz sesuai dengan tata letak delapan pilar logam di Gua Herb Mountain. Dia ingin menggunakan metode kakeknya untuk mengarahkan guntur dan kilat, melemahkan listrik, dan memurnikan jiwa sejatinya. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa saat dia menyalurkan pemberantasan guntur surgawi dan mengarahkan kekuatan guntur dan kilat ke arah hutan Thunderblitz, malah mengakibatkan kejadian aneh seperti itu. Langit dipenuhi guntur dan kilat seperti sungai yang runtuh. Kilatan petir yang menyilaukan jatuh seperti air terjun. Itu adalah pemandangan yang sangat mengejutkan. Di belakang burung Phoenix Api, terdapat banyak bangunan kayu dengan berbagai tingkatan. Ratusan praktisi bela diri Pulau Matahari Emas berkumpul di sekitar mereka, termasuk mereka yang ingin memberontak terhadap Pulau Matahari Emas. Siang Si, empat penegak besar, selusin utusan pulau, dan elit mereka semuanya ada di sini. Namun pada saat ini, sambaran guntur dan kilat jatuh dari langit seakan-akan hendak membantai dunia. Petir yang menyambar dan guntur yang memekakan telinga menghancurkan banyak bangunan kayu hingga berkeping-keping. Banyak praktisi bela diri yang menghitam meratap saat mereka berjalan keluar, menyemburkan darah dan mengumpat kinlai. Kepala penegak hukum, penegak hukum kedua, i ini keterlaluan, keterlaluan. Kekasih utusan pulau terbunuh oleh guntur dan kilat, matanya menyemburkan api saat dia berteriak dengan marah. Orang ini terlalu sombong, seseorang berteriak dengan marah. Bunuh dia, seseorang meraum terus-menerus. Ekspresi wajah Siang Si sungguh buas. Dia mengatur napasnya berulang kali. Dia menenangkan dirinya. Pada saat ini, Anda harus bertahan, Bobize memperingatkan berulang kali. Tinggalkan burung Phoenix api ini untuk saat ini. Pergilah ke tempat Su Changsheng berada dan tunggu guntur dan kilat berlalu sebelum kembali untuk mencela mereka. Siang Si melihat ke segala arah, terus-menerus mengamati area itu dengan kesadaran jiwanya sambil berteriak keras. Banyak orang menatapnya dengan bingung. Mereka tidak mengerti kapan amarah kepala pelindung berubah menjadi begitu baik. Dia telah diganggu sampai sejauh ini. Dengan gayanya yang biasa, dia seharusnya sudah memulai pembantaian sejak lama. Mengapa dia menoleransinya kali ini? Tinggalkan tempat ini dulu, perintah Bobize dengan muram. Matanya mengamati raungan kemarahan yang tampaknya akan kehilangan kendali setiap saat dan menyerang bawahan Kinlai. Di bawah tatapan peringatannya, semua orang yang berteriak perlahan-lahan menjadi tenang. Di bawah desakan terus-menerus dari keempat pelindung, para praktisi bela diri yang marah yang telah berkumpul perlahan-lahan mundur. Kemudian, mereka menaiki kereta perang kristal kecil dan pindah ke Phoenix api lainnya. Hanya Kinlai dan lainnya yang diizinkan tinggal di sini. Du Xiangyang basah oleh keringat saat dia menyaksikan kereta perang kristal terakhir meninggalkan Fire Phoenix. Dia duduk dan berkata, itu membuatku takut setengah mati. Tangan Luo Chen yang memegang pedang. Pembuluh darahnya juga menonjol, menandakan bahwa dia sangat gugup sebelumnya. Gao Yu perlahan mulai rileks. Pikirannya tegang saat dia bersiap memanggil Dewa Iblis kapan saja untuk menghadapi keempat pelindung. Song Tingyu dan dua wanita lainnya juga menghela napas panjang lega saat mereka bersandar ke dinding kayu tanpa daya. Kenamnya sangat ketakutan. Xiangxi dan Bobize berada di tahap awal alam fragmentasi, dan dua pelindung lainnya berada di puncak alam pemenuhan. Ditambah dengan ratusan ahli alam manifestasi dan nether passage, jika kekuatan yang mengamuk ini kehilangan kendali dan menyerang, apakah mereka akan mampu melawan? Ketika mereka sampai pada titik ini, kenamnya merasa getir dalam hati dan melotot ke arah Qin Lai. Qin Lai masih berada di puncak menara kayu. Dia menatap ke enam orang di bawah dengan ekspresi aneh dan berkata, mengapa mereka bertahan? Ketika dia mengatakan ini, Song Tingyu dan yang lainnya terdiam dan memiliki ekspresi berpikir. Mengapa mereka menanggungnya? Saat mereka berenam berpikir, Qin Lai berpikir sejenak lalu mengeluarkan kayu Thunderblitz yang telah disimpannya dan meletakkannya di atas menara kayu. Dengan cara ini, delapan lempengan kayu Thunderblitz menjadi stabil dan menampilkan kekuatannya sekali lagi. Saat ini, semua praktisi bela diri Pulau Matahari Emas telah mundur. Hanya Qin Lai dan yang lainnya yang masih berada di belakang burung Phoenix Api. Tidak ada seorang pun yang menghentikan mereka. Qin Lai mendongak menatap langit dengan tatapan aneh di matanya. Ia duduk di tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz. Saat dia menyalurkan pemberantasan Guntur Surgawi, dia melepaskan kesadaran jiwanya dan mengarahkan Guntur di langit untuk menyerang dan memurnikan jiwa sejatinya. Saat kesadaran jiwanya meninggalkan tubuhnya, perubahan ajaib tiba-tiba terjadi. Suaranya sangat keras. Ketika kesadaran jiwanya yang tak kasat mata terbang keluar, kesadaran itu langsung bersinggungan dengan petir pekat di tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz. Kesadaran itu langsung berubah dari tak kasat mata menjadi nyata. Setiap halai kesadaran jiwanya dengan cepat menyatu dengan Guntur dan kilat dan berubah menjadi sinar kilat. Di antara delapan lempengan kayu Thunderblitz itu, sambaran petir yang bercampur dengan kesadaran jiwanya bagaikan ikan yang berkilauan berenang riang di kolam di tengah delapan lempengan kayu Thunderblitz itu. Ikan-ikan itu berubah dari kecil menjadi besar hingga jumlahnya mencapai ratusan dan ribuan. Mereka memenuhi ruang di dalam lempengan kayu Thunderblitz dan membentuk jaring petir yang rapat. Anehnya, Guntur dan kilat yang menyerang ke segala arah tampaknya telah berubah menjadi binatang buas yang jinak. Mereka semua menyerang ruang di tengah lempengan kayu Thunderblitz. Retak, retak, ledakan, ledakan, ledakan. Guntur dan kilat yang menggelegar jatuh dari langit bagaikan banjir. Cahayanya menyilaukan dan membakar, seperti galaksi yang runtuh telah membentuk pilar Guntur dan kilat tebal yang jatuh. Mereka berpotongan dengan ruang di dalam delapan lempengan kayu Thunderblitz. Guntur dan kilat yang seharusnya ganas dan merusak menjadi melemah ribuan kali lipat saat menyentuh ikan, memasuki jaring petir, dan menyentuh lempengan kayu Thunderblitz. Mereka tiba-tiba menjadi jinak. Guntur dan kilat yang ganas tampaknya berubah menjadi air lembut yang meresap. Kin Lai memejamkan mata dan duduk tegak, merasakan dengan pikirannya. Pada saat ini, ia menemukan bahwa ada benang-benang petir yang menyilaukan dengan aura Guntur dan kilat yang murni perlahan-lahan menyusup ke dunia di dalam pikirannya. Guntur dan kilat yang lembut perlahan memasuki danau jiwanya dengan cara yang menakjubkan dan tidak dapat dipahami. Seperti aliran sungai yang menuju ke laut, Guntur dan kilat berkumpul di danau jiwanya. Hal itu menyebabkan danau jiwanya dipenuhi Guntur dan kilat. Itu berisi kekuatan Guntur dan kilat yang paling murni dan halus. Tahap ketiga Pemberantasan Guntur Surgawi, Pemurnian Jiwa Petir. Jadi, tahap pemurnian jiwa ini tidak hanya memurnikan jiwa. Danau jiwa yang berisi jiwa juga akan dimurnikan. Kin Lai memiliki pemahaman baru tentang tahap ketiga Pemberantasan Guntur Surgawi, Pemurnian Jiwa Petir Guntur. Dia lupa tentang kekacauan dunia luar dan kemungkinan ancaman yang ada di atas Fire Phoenix. Di antara awan-awan, Kin Lai menahan nafas dan berkonsentrasi. Dia diam-diam berkultivasi dan menggunakan pikirannya untuk memurnikan jiwa sejati dan danau jiwanya. Du Siang Yang dan yang lainnya melihat ke atap. Di dalam delapan lempengan kayu Tunderblitz, kilat bercabang dan kilat berbentuk ular bagaikan ikan yang berenang dengan gembira di kolam. Sungguh menakjubkan. Jauh di dalam awan, Guntur dan Kilat yang menyilaukan mengembun menjadi pilar cahaya menyala yang terhubung dengan ruang di dalam delapan lempengan kayu Tunderblitz. Di tengah gemuruh Guntur dan Kilat yang menyilaukan. Sosok Kin Lai sedikit kabur saat dia duduk diam. Ia tampak diredakan oleh Guntur dan Kilat yang tak terhitung jumlahnya. Menurutku, dia hanya berkultivasi saja. Du Siang Yang tersenyum pahit. Siang Si dan yang lainnya memang memiliki temperamen yang baik. Ekspresi Luo Chen aneh. Menurut apa yang saya ketahui, kepala penegak Pulau Matahari Emas selalu pemarah dan impulsif. Saya belum pernah mendengar dia memiliki temperamen yang baik. Sue Moyan berkata dengan mata yang dalam. Song Ting Yu tersenyum tipis dan berkata, tampaknya Pulau Matahari Emas jauh lebih rumit dari yang kita duga. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum kekacauan terjadi. Si E Jing Suan punya firasat. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Dia mengerutkan kening. Tunggu. Tunggu sampai Kin Lai selesai berkultivasi. Tunggu sampai Pulau Matahari Emas dilanda kekacauan. Jawab lagu Ting Yu. Beberapa ratus kilometer jauhnya. Di atas flowing gold fire phoenix tempat saudara-saudara keluarga Xing berada, Xing Yu Yuan berdiri di antara awan. Ia memegang bola kristal yang bersinar dan mendengarkan dengan penuh perhatian dengan ekspresi terkejut. Tak lama kemudian, ekspresi Xing Yu Yuan berubah diam dan dia terkeke aneh. Sosoknya melintas dan muncul di samping Xing Yu Miao. Dia berkata dengan keras, Kakak, aku baru saja menerima berita menarik. Silakan masuk dulu. Xing Yu Miao berkata hati-hati dari dalam ruangan. Tidak butuh waktu lama bagi kedua bersaudara itu untuk memasuki ruang rahasia. Xing Yu Yuan berkata, Informan yang aku tempatkan di sana telah membawa kembali berita yang sangat menarik. Ketika anak palsu itu berkultivasi, dia menyebabkan keributan yang mengejutkan dan benar-benar menyebabkan langit yang penuh dengan petir jatuh. Ledakan itu menyebabkan menara kayu phoenix api milik si yang si runtuh, dan setidaknya 30 praktisi bela diri alam manifestasi tewas dengan kematian yang mengerikan. Sekitar selusin praktisi bela diri alam nether passage terluka parah. Xing Yu Miao terkejut. Bagaimana dia bisa menyebabkan keributan besar hanya dengan berkultivasi? Apakah dia menggunakan artefak roh? Ya, dia menggunakan delapan pilar kayu aneh. Xing Yu Yuan terkekeh dan berkata, Itu bukan inti masalahnya. Inti masalahnya adalah si yang si benar-benar menanggungnya. Setelah menahannya, Xing Yu Miao akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dia berpikir sejenak dan berkata, Kapan emosi kakak si yang menjadi begitu baik? Dia tidak pernah bersikap baik. Saya juga merasa tidak masuk akal kalau dia tiba-tiba menelannya. Xing Yu Yuan menyeringai dan tertawa dingin. Ia berkata, Kakak, dari informasi yang kuterima, alasan mereka bertahan adalah karena mereka mengira kita bersaudara ada di dekat sini. Mereka mengira kita mengirim anak itu untuk memprovokasi mereka. Kau mengirim anak itu untuk memprovokasi Xing Yu Miao. Mendengus dingin. Hahaha, Xing Yu Yuan tertawa terbahak-bahak. Benar, aku yang mengatur agar dia pergi ke sana dan memprovokasinya. Tapi anak ini benar-benar kurang ajar. Hal-hal yang telah dia lakukan jauh di luar dugaanku. Jika bukan karena identitasnya sebagai anggota sekte Iblis Darah, aku mungkin telah jatuh cinta padanya. Perilaku kakak si yang agak aneh. Ekspresi khawatir muncul di mata Xing Yu Miao. Jika bukan karena rasa bersalahnya, si yang si pasti sudah menahannya. Ekspresi Xing Yu Yuan dingin. Kita berdua mengenalnya dan tahu gayanya dalam melakukan sesuatu. Dulu, dia bahkan tidak memiliki temperamen yang baik saat bersama Yao R. Huh, kuharap kakak si yang bisa mengingat hubungan kita di masa lalu dan tidak melakukan apapun yang akan mengecewakanku. Xing Yu Miao menghela nafas. Pada titik ini, dia juga bisa melihat ada yang tidak beres. Dia tahu bahwa si yang si pasti punya rencana rahasia. Kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti ini. Heh, sepertinya aku telah membuat keputusan yang tepat dengan mengirim anak itu ke sini. Xing Yu Yuan berpikir dalam hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.